Kamu baru saja naik ke surga kedelapan alam dewa tertinggi, namun kamu sudah mencoba untuk menyatu dengan hukum surgawi. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Untunglah kamu tidak mati. Namun, kamu masih cukup luar biasa bisa menciptakan fenomena surgawi seperti itu. Hmm, kata penguasa Sansekerta dengan nada menghina. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti saat matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah melupakan apa yang baru saja terjadi. Ada kekuatan takasat mata yang telah menghapus ingatannya sepenuhnya. Cahaya ilahi dari Master Kaisar Rilem lainnya berubah seketika. Seperti penguasa Sansekerta, mereka juga kehilangan ingatan sepenuhnya. Mereka hanya samar-samar mengingat bahwa kegagalan Sufang untuk menyatu dengan hukum surgawi telah memicu pertanda surgawi yang mengerikan. Dan seiring berjalannya waktu, ingatan kabur ini juga akan hilang sama sekali. Kaisar Master adalah eksistensi yang berdiri di puncak surga dan alam. Bahkan jika mereka mati, kesadaran mereka akan tetap terpatri di langit dan bumi, seolah-olah mereka abadi. Kekuatan macam apa yang bisa menghapus ingatan para ahli Soverein? Jawabannya sudah jelas. Banyak ahli Soverein terkejut dan tidak berani mengingat apa yang baru saja terjadi. Pakar berjubah putih itu juga sangat terkejut. Dia telah melihat lebih banyak daripada ahli Soverein lainnya dan dapat mengingat lebih banyak. Guncangan di hatinya secara alami beberapa kali lebih kuat daripada para ahli Soverein lainnya. Sayang sekali kamu gagal menyatu dengan hukum surgawi. Kalau tidak, pakar kekaisaran berjubah putih itu memandang Su Fang dan menghela nafas. Dia tidak berani berkata atau berpikir lebih jauh. Meskipun rakyat kekaisaran mengendalikan hukum surgawi, kemampuan ini diberikan kepada mereka oleh hukum surgawi. Mereka hanya bisa bertindak sesuai dengan hukum surgawi. Jika mereka melanggar hukum surgawi, mereka juga akan dihukum oleh hukum surgawi. Faktanya, mereka akan dihukum lebih berat dibandingkan dewa lainnya. Kemudian, eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran bersiap untuk terus mengaktifkan matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin untuk bergabung dengan para ahli penguasa lainnya untuk membangun kembali dunia di luar pintu masuk Yuan Tiamong dan menciptakan wilayah bintang baru. Soverein Unidao dan Soverein Sang Kiyu saling memandang dan menggelengkan kepala karena kecewa. Jelas sekali, kegagalan Su Fang untuk menyatu dengan hukum surgawi telah sangat mengecewakan mereka. Gagal menyatu dengan hukum surgawi. Sepertinya itu tidak benar. Saya baru saja melepaskan aura saya dan bersiap untuk menerobos. Bagaimana saya bisa gagal? Su Fang menengadah ke langit dengan ekspresi bingung. Adegan yang baru saja terjadi masih sangat jelas di benaknya dan belum terhapus. Kata-kata, Daoku tidak akan pernah padam, terpatri di kedalaman pikirannya. Daoku tidak bisa dihancurkan. Itu berarti Daoku sama dengan daos surgawi tertinggi milik penguasa surgawi. Bukannya aku gagal dalam konvergensi Dao. Sebaliknya, Daoku juga merupakan daos surgawi tertinggi. Ini setara dengan daos surgawi besar di dalam hatinya, menyesuaikan pikirannya ke keadaan tenang. Kemudian, dia dengan hati-hati memahami esensi sebenarnya dari sembilan transformasi sembilan matahari, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misteri surgawi, dan kebenaran etiril di dalam hatinya. Kemudian, semua orang dan hal yang dia alami di dunia kecil hingga saat ini mengalir di kedalaman kesadarannya seperti sungai yang panjang. Setelah melakukan semua ini, Daohard Su Fang sepertinya telah dibersihkan. Hatinya jernih dan terbuka, tanpa sedikitpun kotoran. Daoku. Mata Su Fang dipenuhi tekat yang tak tertandingi. Auranya tiba-tiba menjadi lesu. Tubuh fisik kesempurnaannya yang luar biasa dan seluruh fisik tubuh aslinya, serta kidarah di tubuh fisiknya, semuanya terintegrasi ke dalam istana Daol Langit dan Bumi. Tempat tinggal spiritualnya, serta pusaran bintang dan esensi ilahi di dalam tempat tinggal spiritualnya, juga diintegrasikan ke dalam istana Daol Langit dan Bumi. Dua ruang energi di tubuhnya menjadi satu. Bukaan ilahi, roh yang, roh primordial, dan bahkan roh primordial kedua semuanya terintegrasi ke dalam istana Daol Langit dan Bumi. Pada saat ini, seluruh tubuh Su Fang tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi ketiadaan. Apa yang dia lakukan? Di Yuan tiba-tiba berhenti bergerak dan menatap Su Fang dengan tidak percaya. Su Fang sebenarnya sedang mengintegrasikan Daol lagi. Mengapa integrasinya dengan Daol Surgawi sangat berbeda dari yang lain, dan bahkan tidak menimbulkan kelainan apapun? Mata ahli berjubah putih kekaisaran bersinar terang. Dia tidak terus mengaktifkan matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin. Sebaliknya, dia melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan membentuk formasi, meliputi Su Fang dan ruang sekitar ratusan ribu mil. Bahkan yang mulia penguasa di langit tidak dapat merasakan apa yang terjadi di dalam. Di Yuan, yang tidak jauh dari Su Fang, dan beberapa ahli overgod di kejauhan, tergerak oleh kekuatan dewa ahli berjubah putih itu. Ledakan. Saat Su Fang menghilang, gelombang kekuatan ilahi meletus, membawa serta aura yang dapat membelah langit dan bumi. Semua materi dan energi di ruang angkasa, termasuk kekuatan Yin dan Yang yang dibentuk oleh matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin, hancur di bawah aura ini dan berubah menjadi keadaan aslinya. Sebuah pohon besar muncul dari kehampaan. Batangnya tebal dan kuat, dan cabang-cabangnya lebat. Ia mematahkan belenggu langit dan bumi, secara paksa membuka dunia baru antara langit dan bumi. Bunga dengan warna berbeda bermekaran di enam cabang utama pohon besar, memancarkan gelombang suan guang yang misterius. Aura dao besar berputar-putar di sekitar pohon, mengembun menjadi simbol-simbol misterius dan mendalam. Di sekitar pohon besar itu terdapat aliran bintang yang mempesona. Ada total 69 bintang, membentuk keadaan spiral yang meridian. Total ada delapan lingkaran, tetapi lingkaran ke-delapan belum selesai. Aliran bintang pertama di tengah lingkaran dalam terhubung ke akar pohon besar. Aliran bintang terakhir di lingkaran terluar, yaitu aliran bintang ke-69, dihubungkan dari kepala ke ekor membentuk pola spiral yang sangat besar. Pohon besar dan bintang-bintang saling terhubung, membentuk sebuah dunia. Dunia sepertinya hanya mencakup seribu mil, tapi sebenarnya tak terbatas. Bintang-bintang mengalir perlahan, berkelap-kelip bersama angin, hujan, guntur, kilat, bunga mekar dan layu, angin bertiup, awan bergerak, dan fenomena lainnya. Setiap pemandangan di alam semesta dapat ditemukan. Roda Dao Surgawi, begitu. Ketika ahli berjubah putih dari rakyat kekaisaran melihat pemandangan ini, ekspresi pemahaman muncul di matanya. Penyatuan Dao Di ruang yang terbuka di dekat pohon besar, suara Agung Sufang terdengar seperti suara Dao Surgawi. Pada saat ini, dia sudah memahami bahwa penyatuan Dao Surgawi miliknya berbeda dari dewa lainnya. Bagi dewa lain, penyatuan Dao Surgawi adalah menggabungkan Dao besar yang mereka kembangkan dengan Dao Surgawi dan mendapatkan pengakuan Dao Surgawi untuk membentuk sebuah dunia. Namun, penyatuan Dao Sufang adalah memproyeksikan dunia kecilnya sendiri ke alam semesta, secara dominan membuka dunia miliknya. Ledakan, 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 pohon besar yang dibentuk oleh pohon dunia dan 69 sungai yang meridian menghilang ke dalam kehampaan. Langit tak berujung muncul, dan garis besar bumi mulai memadat. Alam semesta gelap, dan kilat menyambar terus-menerus, menyebabkan semua jenis kekuatan alam bertabrakan dengan hebat. Segala sesuatu dilahirkan dan dilahirkan, dan ribuan hukum Dao besar juga berkembang. Alam semesta yang melampaui alam semesta tiba-tiba muncul. Itu berbeda dengan saat Sufang melepaskan kekuatan suci dunia di dalam tubuhnya. Ini bukanlah ruang hampa yang dipadatkan oleh kekuatan suci, tapi dunia nyata. Hukum, energi, dan bahkan materi semuanya nyata. Meskipun hanya dapat mencakup ruang ribuan mil, bagian dalam dunia tidak terbatas. Begitu musuh diselimuti dunianya, mereka hanya akan dibelenggu dan ditindas. Kecuali mereka mempunyai kemampuan untuk menghancurkan dunia. Sufang memperkirakan master domain dapat mengguncang dunianya, tetapi akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan dunianya. Daoku adalah alam semesta dari alam semesta. Sufang menyaksikan naik turunnya alam semesta dan perubahan dunia di dunianya sendiri. Semua perubahan ada di hatinya, seolah sedang membaca buku di telapak tangannya. Perasaan ini seperti Dao Surgawi, yang mengendalikan segala sesuatu di dunia. Tiba-tiba gelombang. Gelombang belenggu yang kuat melonjak dari sekeliling, menyebabkan dunia Sufang berguncang dan hancur lapis demi lapis. Itu adalah kekuatan menjijikan dari Dao Surgawi. Dao saya adalah Dao Surgawi tertinggi yang melampaui alam semesta. Secara alami, ia akan ditolak oleh Dao Surgawi. Jika saya tidak dapat menahan dampaknya kali ini, itu sama saja dengan gagal dalam penyatuan Dao. Sufang sudah menduga ini. Penolakan Dao Surgawi juga merupakan semacam pengakuan terhadap Dao Surgawi. Jika dia tidak dapat menahannya, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menerima pengakuan Dao Surgawi, yang berarti tidak perlu untuk terus ada. Penolakan Dao Surgawi adalah ujian pertama. Akan ada ujian Dao Heart setelah itu. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapi penolakan Dao Surgawi. Boom-boom-boom. Penolakan Dao Surgawi seperti kesengsaraan Surgawi. Seberapa menakutkannya? Sambaran petir Surgawi dan api Surgawi muncul dari kehampaan. Ada juga kekuatan ilahi Dao Surgawi yang tak terlihat yang melancarkan serangan cepat dan kejam ke dunia Sufang dari segala arah. Jika Sufang menunggu sampai dia berada di puncak alam surga ke-9 dari dewa tertinggi sebelum dia bergabung dengan Dao Surgawi, seharusnya tidak sulit untuk menahan penolakan dari Dao Surgawi. Namun, manfaat bagi Sufang untuk mencapai tahap integrasi Dao lebih awal sudah terbukti dengan sendirinya. Itu berarti budidaya dunianya akan mencapai tingkat yang baru. Dia memiliki kemampuan ilahi yang hanya bisa digunakan oleh ahli tahap integrasi Dao saat masih berada di alam kemuliaan ilahi. Selain itu, hal itu juga akan menjadi landasan yang kuat untuk budidayanya di masa depan. Keuntungan yang besar berarti dia harus menghadapi risiko yang sangat besar. Bagaimanapun, dia baru saja naik ke surga ke-8. Sangat sulit baginya untuk menolak penolakan Dao Surgawi. Dunia Sufang mulai runtuh di bawah pemboman kesengsaraan Dao Surgawi. Galaksi yang dibentuk oleh pohon dunia dan yang meridian juga mulai bermunculan. Galaksi berguncang, tapi masih sangat stabil. Bagaimanapun, yang meridian Sufang terbentuk dari budidaya transformasi 9 yang 9. Sangat sulit untuk menggoyahkannya. Namun, pohon dunia tidak dapat menopang seluruh dunia. Daunnya mulai layu dengan cepat dan batang pohon mengeluarkan serangkaian suara retakan. Retakan tersebar di seluruh pohon dunia. Kiel 11. Mungkinkah aku gagal? Mustahil. Hati Sufang dipenuhi keputus asaan. Namun, keyakinan yang keras kepala membuatnya bertahan. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Sufang. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan solusi misterius perluasan surga dan solusi misterius perluasan surga untuk membuat pengurangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mencari peluang untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan ini. Menemukannya. 2212. Melalui teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengurayan mistik ekspansi surga, Sufang menemukan secerca harapan dalam situasi tanpa harapan ini. Kekuatan ilahi yang dapat mengubah antara kenyataan dan ilusi menyebar dari dunia Sufang dan dengan cepat memenuhi seluruh dunia. Pencerahan sejati yang sangat halus. Setelah naik ke dunia segudang, Sufang tidak pernah berhenti mengembangkan pencerahan sejati yang sangat halus. Dia semakin merasakan bahwa pencerahan sejati etiril itu mendalam dan kuat. Selain itu, seiring dengan meningkatnya pemahaman Sufang tentang dao surgawi, pemahamannya tentang pencerahan sejati yang halus juga menjadi lebih mendalam. Dia telah jauh melampaui pencipta pencerahan sejati etiril, guru spiritual etiril. Meskipun pencerahan sejati etiril adalah kemampuan ilahi yang diciptakan oleh guru spiritual etiril, ia berisi dao realitas dan ilusi. Ia bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan memadatkan sesuatu dari ketiadaan. Transformasi 9 yang 9 yang dikembangkan Sufang dan Transformasi 9 yin 9 yang dikembangkan Suwanzen mengandung dao yin dan yang. Itu adalah dao surgawi tertinggi yang dapat menciptakan segalanya dari ketiadaan. Pencerahan sejati etiril digabungkan dengan dao yin dan yang. Pada saat ini, ketika digunakan di dunia Sufang, itu segera menstabilkan dunia yang runtuh dan menghentikan kecepatan keruntuhan dunia. Pencerahan sejati yang etiril hanyalah langkah pertama. Jika aku ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya dariku. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi lagi. Itu adalah semacam kekuatan magis dan takdir yang bisa mengubah takdir. Ini secara paksa menghentikan kehancuran dan kematian dunia. Meskipun tidak bisa melawan kekuatan tolak dao surgawi, hal itu sangat menunda keruntuhan dunia. Berikutnya. Roh Kiungu bergabung dengan dunia, menyebabkan dunia tidak hanya memiliki keberuntungan dao surgawi tertinggi, tetapi dunia juga menjadi seperti harta ajaib. Kekuatan ilahi yang dilepaskannya tiba-tiba meningkat 10 kali lipat untuk melawan kekuatan menjijikan dan kehancuran dao surgawi. Namun, kekuatan tolak dao surgawi terlalu menakutkan. Pencerahan sejati yang sangat halus, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, dan Roh Kiungu hanya dapat menundanya tetapi tidak dapat menghentikannya. Dunia bergetar dan hancur di bawah kekuatan menjijikan dari dao surgawi. Retakan di pohon dunia menjadi semakin banyak dan besar. Tidak lama kemudian, bangunan itu runtuh. Saat ini, suara mendesing. Daun hijau zamrut muncul di dunia. Di dalam dedaunan, terdapat esensi elemen kayu kuno dan luas, serta kehendak pohon pembangun yang dapat menopang langit dan bumi. Ada juga energi yin dan yang yang familiar. Daun ini adalah artefak dewa penyelamat jiwa yang digunakan Su Fang untuk membunuh ahli rakyat Ji, Ji Feng, dengan cermin suci asal. Itu adalah artefak ciptaan semi-ilahi yang dimurnikan dari kayu penciptaan. Su Fang dan Su Wan Zen bekerja sama menggunakan transformasi yin yang untuk mengaktifkan cermin suci asal. Mereka menghapus semua formasi susunan dan jejak pada artefak dewa daun, mengembalikannya ke kondisi daun aslinya. Kemudian, ia diserap ke dalam ruang internal cermin suci asal dan ditekan oleh kekuatan cermin kuno, memaksa daun itu menyatu dengan kekuatan cermin kuno. Su Fang mengeluarkannya karena dia ingin menggunakannya untuk menstabilkan pohon dunia. Daun ini berasal dari kayu penciptaan. Tidak hanya mengandung sari kayu penciptaan, tetapi juga mengandung sari kayu penciptaan. Pohon pembangun adalah pohon dewa tertinggi yang menghubungkan langit dan bumi. Isinya kekuatan tertinggi yang dapat menopang langit dan bumi. Di bawah desakan pikiran Su Fang, daun itu jatuh ke batang pohon dengan suara, Pa. Di bawah pengaruh kekuatan Yin dan Yang, ia dengan cepat bergabung dengan pohon dunia. Dalam sekejap, pohon dunia, yang akan hancur, tiba-tiba meletus dengan kekuatan mengejutkan yang dapat menopang langit dan bumi. Ia segera menjadi stabil seperti batu. Esensi elemen kayu dari pohon pembangun juga dengan cepat memperbaiki retakan pada pohon dunia. Meskipun seluruh dunia telah menjadi bobrok, dunia akhirnya berhenti runtuh. Namun, di bawah pengaruh kekuatan tolak Dao Surgawi, dunia menjadi lebih ilusi dan tidak lagi nyata seperti sebelumnya. Kil 11 Sambaran petir Surgawi dan api Surgawi masih dengan ganas menyerang dunia Su Fang, mencoba untuk menghapusnya sepenuhnya sebelum ia lahir. Hati Su Fang berangsur-angsur tenggelam. Itu masih belum cukup. Apa yang harus saya lakukan? Harta karun Surgawi. Sesosok muncul di dunia. Yu Miaomei. Hanya Yu Miaomei yang memanggil Su Fang seperti itu. Di dunia luar, Su Fang bertarung dengan dopelganger pembantaian penguasa sungai darah. Pada saat genting, Yu Miaomei melangkah maju dengan berani dan menggunakan pencerahan etiril untuk menghentikan penguasa sungai darah. Setelah itu, dia jatuh pingsan. Setelah Su Fang mengumpulkan semua pecahan manifestasi Dharma Alam, Yu Miaomei akhirnya terbangun. Namun, dia menjadi pendiam sejak saat itu. Su Fang sebenarnya sangat jelas tentang alasan perubahan Yu Miaomei, tapi dia tidak pernah mengungkapkannya. Setelah manifestasi Dharma Alam diperbaiki oleh Mo Tiangong, Su Fang membiarkan Yu Miaomei mempelajari manifestasi Dharma Alam di dunia batinnya dan mengembangkan pencerahan halus. Dia tidak menyangka dia akan keluar saat ini. Yu Miaomei dengan tenang berkata, Harta karun Surgawi, berikan saya manifestasi Dharma Alam. Su Fang terkejut. Perwujudan Dharma Alam. Miaomei, kamu menginginkan perwujudan Dharma Alam untuk apa? Saya adalah jiwa asli dari manifestasi Dharma Alam. Tentu saja, saya harus menggunakannya untuk membantu Anda. Su Fang ragu-ragu sejenak. Dengan pikiran, manifestasi Dharma Alam menerobos kehampaan dan muncul di depan Yu Miaomei. Setelah diperbaiki oleh Mo Tiangong secara pribadi, manifestasi Dharma Alam tidak hanya dikembalikan ke bentuk aslinya, tetapi juga ditingkatkan ke tingkat artefak dewa bermutu tinggi. Pola angin, hujan, guntur, kilat, bintang, awan, burung, dan binatang yang dibentuk oleh bekas luka surgawi berkedip-kedip dengan sinar berwarna pelangi, menampilkan berbagai fenomena dunia. Ini mengungkapkan kekuatan ilahi misterius yang dapat mengubah antara kenyataan dan ilusi. Astaga, Saudara Bao, terima kasih telah menyelamatkanku. Terima kasih telah membiarkanku merasakan kegembiraan menjadi manusia, kata Yu Miaomei sambil tersenyum, tetapi air mata terus mengalir dari matanya. Su Fang menyadari sesuatu dan segera berteriak, Miaomei, apa yang kamu lakukan? Bum-bum-bum. Putaran kesengsaraan surgawi lainnya melanda pinggiran dunia. Seluruh dunia bergetar hebat, pinggirannya hancur dan dunia menjadi lebih kosong. Su Fang tidak punya pilihan selain memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapinya. Pada saat ini, Yu Miaomei tiba-tiba membentuk segel tangan. Jejak darah kehidupan merembes keluar dari tubuhnya dan dengan cepat diserap oleh manifestasi Dharma Alam. Su Fang tiba-tiba merasa cemas. Dia memadatkan roh yang dan muncul di depan manifestasi Dharma Alam untuk menghentikan Yu Miaomei. Tianbao, jika kamu menghentikanku, itu sama saja dengan menghapusku. Suara memohon Yu Miaomei membuat hati Su Fang sakit. Setelah aku pingsan terakhir kali, aku mengerti banyak hal. Saya pada mulanya adalah jiwa asli perwujudan Dharma Alam. Guru Lamaku, guru spiritual berkabut, menciptakanku. Dalam kekacauan tersebut, dia menggunakan manifestasi Dharma Alam untuk menyerap zat misterius dari galaksi ketiadaan yang kacau. Akhirnya, dia membangun sebuah planet di galaksi. Planet inilah yang membawa bencana bagi majikan Lamaku. Planet ini menarik perhatian orang-orang kuat yang tamak. Planet ini hancur, begitu pula manifestasi Dharma Alam. Para penggarap dan warga sipil di planet ini semuanya dibunuh oleh yang kuat. Bahkan wanita dan anak-anak pun tidak luput. Untungnya, guru lama saya telah memisahkan saya dari manifestasi Dharma Alam terlebih dahulu dan mengintegrasikan saya ke dalam garis keturunan-keturunannya. Setelah mengasuh garis keturunan selama beberapa generasi, saya akhirnya menjadi manusia. Setelah saya pingsan dan terbangun di dunia luar, jejak yang ditinggalkan Tuhan Lama saya di kedalaman kesadaran saya juga rusak. Ini memungkinkan saya untuk memahami misi yang diberikan Tuhan Lama saya kepada saya. Perwujudan Dharma Alam adalah cita-cita majikan Lamaku. Ia diejek, diabaikan, bahkan dipermalukan. Mimpinya diinjak-injak berkali-kali, namun pada akhirnya ia berhasil menciptakan perwujudan Dharma Alam. Makna keberadaan saya adalah untuk memenuhi keinginannya, membiarkan manifestasi Dharma Alam bersinar kembali dan membiarkan mimpinya terus berlanjut. Kalau tidak, aku akan kehilangan makna keberadaanku dan perlahan menghilang. Ini adalah takdirku, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Daripada begini, lebih baik biarkan aku tinggal di duniamu selamanya. Dengan cara ini, aku bisa bersamamu setiap saat. Saat dia berbicara, nyawa dan darah Yu Miao Mei dengan cepat terkuras dan diserap oleh manifestasi Dharma Alam. Melihat Sufang, Yu Miao Mei mengungkapkan senyuman manis. Tubuh fisiknya dengan cepat hancur dan berubah menjadi abu. Bayangan transparan muncul di depan Sufang. Ya Tuhan, kakak Bao, aku selalu menyukaimu. Aku tidak berani memberitahumu. Apakah aku tidak berguna? Yu Miao Mei terkikik dan kemudian memasuki manifestasi Dharma Alam. Boom-boom-boom. Aura kehampaan muncul dari manifestasi Dharma Alam dan dengan cepat menyatu dengan dunia. Kemudian, semacam kekuatan ilahi yin dan yang yang berevolusi dari ilusi dan kenyataan bekerja sama dengan kekuatan yin dan yang di dunia Sufang untuk meletus dengan kekuatan yang tidak dapat ditampilkan oleh senjata ciptaan semi-ilahi biasa. Hal ini menyebabkan dunia Sufang mengalami pembalikan, dari ketiadaan menjadi kenyataan. Dunia yang hendak runtuh akhirnya pulih ke keadaan semula. Manisvestasi Dharma Alam tenggelam ke dalam bumi dan menyerap aura dunia dari segala penjuru, memadatkannya menjadi materi dan menyebabkan bumi dengan cepat meluas ke sekelilingnya. Tidak hanya itu. Kekuatan menjijikan dari dao surgawi terus-menerus menyerang dunia, tetapi dunia Sufang tetap stabil seperti batu. Akhirnya berangsur-angsur-surut dan menjadi tenang. Integrasi Sufang dengan dao surgawi akhirnya berhasil. Menahan ujian berarti dia telah menerima pengakuan dao surgawi. Namun, jantung Sufang berdebar-debar kesakitan. Miaomei, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Sufang menenangkan pikirannya dan merasakan dunianya. Meskipun dia telah berhasil berintegrasi dengan dao surgawi, dunianya penuh dengan lubang dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Saya akan pulih dulu, lalu memadatkan bentuk dao dharma surgawi saya. Dengan berpikir, dunia Sufang dengan cepat menyusut dan akhirnya menjadi ketiadaan. Sufang kembali ke kondisi fisiknya. Kekuatan tahap kesempurnaan hebat diproyeksikan ke sekeliling. Sufang terkejut saat mengetahui bahwa setelah berintegrasi dengan dao surgawi, persepsinya tentang dao surgawi menjadi sepuluh kali lebih jelas dari sebelumnya. Dia tidak hanya dapat dengan jelas merasakan energi spiritual alami dari dao surgawi, tetapi dia juga dapat dengan jelas merasakan pergerakan energi. Jika dia menggunakan roh dharma awan ungu dan mata pencongkel surgawi, dia bahkan bisa melihat misteri dao surgawi yang lebih dalam. Kisaran persepsi tahap sempurna juga menjadi sangat mengejutkan. Di dao surgawi, itu bisa mencakup area seluas 1 juta mil. Perasaan kuat untuk bisa melihat menembus dao surgawi dan melepaskan diri dari belenggu dao surgawi muncul secara spontan di dalam hatinya. Meskipun tingkat kultivasi saya masih di surga ke-8 dari alam dewa tertinggi, setelah berintegrasi dengan dao surgawi, saya dapat dengan mudah menghancurkan ahli integrasi dao yang berada pada level yang sama dengan Cixiao Senjun bahkan jika saya tidak menggunakan kekuatan apapun. Kemampuan ilahi. Jika saya menggunakan perubahan yinyang, saya juga dapat bersaing dengan penguasa wilayah tanpa bantuan cermin suci asal. 2213 Meskipun saya berhasil dalam dao unification, saya masih menderita kerugian besar kali ini. Kesadaran Sufang memasuki istana dao langit dan bumi. Apa yang dilihatnya mengejutkannya, dan dia tersenyum pahit. Meski retakan pada pohon dunia telah diperbaiki, namun masih menutupi seluruh batang dan dahan pohon. Yang ki di meridian yang hampir mengering. Bahkan meridian yang yang seperti batu giok berwarna putih ke abu-abuan, dan bahkan ada retakan kecil di atasnya. Seluruh roda yin yang dao redup, dan yang ki lemah. Dia mengaktifkan pohon dunia dan meridian yang untuk berubah menjadi dunia batinnya. Apa yang dilihatnya berantakan, seolah-olah dilanda badai. Bahkan roh kidarma ungu menjadi lebih kabur karena konsumsi yang berlebihan. Dan Miaomei. Memikirkan Yu Miaomei, hati Sufang kembali sakit. Untungnya, Yu Miaomei hanya bertransformasi dari bentuk kehidupan ke kondisi roh primordial, dan tidak mati. Hal ini membuat Sufang merasa agak terhibur. Setelah Sufang membentuk segel, dia mengubah tubuhnya menjadi air darah. Dia menggunakan heaven underworld untuk melahap ramuan, benda spiritual, dan kristal darah secara sembarangan. Untungnya, Sufang tidak kekurangan sumber daya saat ini. Klan Yin telah kehilangan 100 pil penciptaan ilahi terakhir kali, dan masih ada lebih dari 70 yang tersisa. Raja Pelangi Emas tidak lagi pelit. Dunia Raja Pelangi Emas disimpan oleh Sufang di kedalaman dunianya. Setelah dunia batin Sufang dihancurkan, dunia Raja Pelangi Emas juga akan hancur. Tentu saja, dia tidak akan pelit dengan harta di perbendaharaannya. Pada saat yang sama, Sufang juga mengaktifkan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam, menggunakan segala kemampuannya untuk pulih. Sekitar setengah bulan kemudian, energi Sufang telah pulih sekitar 60 hingga 70 persen. Baru setelah itu dia menggunakan segel evolusi besar untuk secara gila-gilaan menyerap energi Yin dan Yang Murni yang dilepaskan oleh Matahari Ilahi Saoyang dan Bulan Ilahi Saoyin. Dia membiarkan pohon dunia dan meridian yang menyerapnya untuk memulihkan istana daol langit dan bumi. Relatif mudah untuk memulihkan energi di tubuhnya, tetapi kerusakan pada pohon dunia dan meridian yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Tanpa pertemuan yang kebetulan, Sufang memperkirakan itu akan memakan waktu 10 ribu tahun. 10 ribu tahun bukanlah apa-apa bagi dewa lain, tetapi bagi Sufang, waktu kultifasinya hanya bertambah hingga 200 ribu tahun. 10 ribu tahun adalah waktu yang sangat lama. Saat Sufang sedang memusatkan seluruh pemulihan energinya, tiba-tiba gelombang. Cahaya Matahari Ketuhanan Saoyang dan Bulan Ketuhanan Saoyin tiba-tiba meredup. Bahkan kekuatan Yin dan yang melemah 30%. Apa yang telah terjadi? Sufang mendongak kaget, lalu berubah menjadi patung es. Matahari Ilahi dan Bulan Ilahi turun dari langit, langsung melintasi kehampaan. Dilihat dari arahnya, itu adalah Sufang. Siapa yang berani melemparkan Matahari Ilahi dan Bulan Ilahi ke arahku? Sufang kaget dan tertegun. Pikirannya menjadi kosong. Seorang ahli rilem hierark dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bintang, dan mereka juga dapat dengan mudah memindahkan sebuah bintang. Namun untuk menggunakan Matahari Ilahi dan Bulan Ilahi untuk menghancurkan manusia, kemampuan Ilahi macam apa yang diperlukan? Sufang ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Bahkan kesadaran roh primordialnya telah berhenti pada saat ini. Ledakan. Sufang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Matahari Ilahi dan Bulan Ilahi menghantamnya. Ini sudah berakhir. Hati Sufang dipenuhi keputus asaan. Tepat ketika dia berpikir dia akan dihancurkan menjadi abu, dia merasakan aura yang yang ekstrim dan aura dingin yang ekstrim dituangkan ke dalam tubuhnya dengan cara yang sangat mendominasi. Pada saat ini, Sufang merasa seolah-olah gunung berapi dan gunung es telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Terkadang cuacanya sangat panas, dan terkadang dingin. Terkadang berubah menjadi gunung berapi yang meletus, meledak, dan terkadang membeku menjadi gunung es. Pakar Kaisar Rilem mana yang mempermainkanku? Apakah ahli alam Kaisar Sansekerta atau ahli alam Kaisar Klan Yi? Sufang sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Dia meraung di dalam hatinya. Dua aura, satu panas dan satu dingin, muncul di benaknya. Kemudian seluruh dunia menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Sufang perlahan bangun. Seorang ahli Kaisar Rilem secara pribadi menyerang saya, dan saya masih hidup. Sufang terkejut dan senang. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke istana di alam sembilan kubah biru. Kamu akhirnya bangun. Suara lama Seng Wu Ji terdengar. Ada banyak orang di ruangan itu. Seng Wu Ji, Mo Tiangong, Su Yun Kong, Su Wan Ling Xi, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Kil 11 Sufang duduk dan bertanya dengan heran, mengapa saya ada di sini? Apa yang telah terjadi? Mo Tiangong berkata, kami juga ingin bertanya padamu apa yang terjadi? Saat kamu sedang menyerap kekuatan keberuntungan, kamu tiba-tiba terjatuh dari langit. Jika bukan karena kedua rekan daomu yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah terhempas ke dalam lubang. Pasta daging pada musim gugur. Untungnya, Zhao Yuan tiba tepat waktu dan menggunakan esensi ilahi untuk mengobati luka Anda. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama Anda akan koma? Berapa lama aku koma? Apa yang terjadi sebelumnya? Su Fang berusaha keras mengingatnya. Dia terkena matahari ilahi dan bulan ilahi dan kemudian jatuh pingsan. Penguasa domain kubah biru berkata, sebelum Anda jatuh pingsan, seorang ahli alam kaisar mengambil tindakan dan mengisolasi Anda dari dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Anda telah koma selama lebih dari 100 tahun. Di luar pintu masuk Yuan Tiamong, para ahli kaisar rilem telah mengubah dunia. Saya sudah koma selama lebih dari 100 tahun. Su Fang terkejut. Dia kemudian menangkupkan tinjunya ke arah Seng Wu Ji dan mengucapkan terima kasih, terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan saya. Seng Wu Ji melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih kepada tuan tua ini. Tuan tua ini juga diperintahkan oleh seseorang. Su Fang terkejut. Seseorang yang bisa memesan Seng Wu Ji pastinya adalah ahli kaisar rilem. Su Fang berspekulasi bahwa kaisar Sang Kiyu lah yang memerintahkan Seng Wu Ji untuk mengobati lukanya. Mungkin kaisar Sang Kiyu juga yang menghancurkannya dengan matahari dewa dan bulan dewa. Mengapa kaisar Sang Kiyu menggunakan matahari dewa dan bulan dewa untuk menghancurkanku? Su Fang merasa tidak percaya. Hatinya dipenuhi dengan rasa absurditas. Itu seharusnya hanya ilusi. Itu tidak mungkin sesuatu yang benar-benar terjadi. Setelah Seng Wu Ji dan yang lainnya pergi, Su Fang segera merasakan tubuh fisiknya dengan cermat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh fisiknya penuh vitalitas. Itu pasti hasil karya Seng Wu Ji. Yang mengejutkan Su Fang adalah tempat tinggal spiritual di tubuhnya telah menghilang. Kemudian dia teringat bahwa ketika dia menggabungkan tempat tinggal spiritualnya dengan istana daol langit dan bumi, dia hanya akan memiliki satu ruang energi yang tersisa, dan itu adalah istana daol langit dan bumi. Tempat tinggal spiritualnya terutama digunakan untuk menyembunyikan istana daol langit dan bumi. Sekarang, dengan kekuatan dan identitasnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Terlebih lagi, fakta bahwa dia telah mengembangkan dunia kecil di dalam tubuhnya bukan lagi rahasia. Dia dengan cepat melepaskan roh yang dan memasuki istana daol langit dan bumi. Dia melihat sebagian besar retakan di pohon dunia telah sembuh, hanya menyisakan sedikit bekas samar. Hal yang sama terjadi pada yang meridian. Hanya dalam seratus tahun, ia telah pulih lebih dari setengahnya, kembali ke kondisi seperti batu giyok. 69 yang meridian dipenuhi dengan yang ki yang tak terbatas, dan meridian ke-70 yang diserang akan segera lahir. Pohon dunia dan yang meridian baik-baik saja, dan yang meridian baru akan segera lahir. Hal ini membuat Su Fang merasa lega sekaligus bahagia. Dia terus mengamati perubahan di istana daol langit dan bumi. Istana daol langit dan bumi yang dibentuk oleh yang meridian dan pohon dunia memiliki ruang tambahan yang dibentuk oleh meridian. Itu menyatu dengan istana daol langit dan bumi, menjadikan istana daol langit dan bumi semakin luas dan dalam. Ada dua hal lagi di istana daol langit dan bumi yang membuat roh yang Su Fang langsung membatu dan tercengang. Di langit di atas istana daol langit dan bumi, terdapat matahari dewa berwarna merah tua dan bulan dewa yang tampak seperti roda es. Mereka begitu jelas dan nyata sehingga persis sama dengan matahari ilahi dan bulan ilahi di dunia nyata. Matahari ilahi dan bulan ilahi memancarkan yang ki ekstrim dan ki dingin ekstrim yang menyatu satu sama lain, menyatu menjadi kekuatan yin dan yang yang misterius dan murni, yang terus-menerus diserap oleh pohon dunia. Dibandingkan dengan matahari ilahi dan bulan ilahi di dunia nyata, kekuatan yin dan yang yang dilepaskan oleh matahari ilahi dan bulan ilahi di istana daol langit dan bumi tidak begitu megah, tetapi terus-menerus memberi nutrisi pada istana daol langit dan bumi. Meskipun tidak dibudidayakan, pohon dunia masih terus tumbuh. Meskipun kecepatannya sangat lambat, setelah akumulasi jangka panjang, efeknya secara alami sangat mencengangkan. Ini bukan ilusi. Saya benar-benar terkena matahari ilahi dan bulan ilahi, tetapi mereka menabrak istana daol langit dan bumi saya, memungkinkan saya memperoleh manfaat besar. Su Fang terkejut sekaligus terkejut. Dia buru-buru mengaktifkan istana daol langit dan bumi dan mengubahnya menjadi dunia batinnya. Penampilan dunia batin telah banyak berubah. Di langit, matahari ilahi dan bulan ilahi menggantung tinggi, memancarkan kekuatan yin dan yang yang menyehatkan dunia, menyebabkan energi dan hukum antara dunia dan dunia bertabrakan lebih intens. Ada sedikit aura kehidupan dalam masalah ini. Setelah penyatuan dao, dunia batinnya telah mengalami transformasi besar lainnya. Ada tambahan matahari ilahi dan bulan ilahi, menyebabkan evolusi dunia batinnya semakin cepat. Sudah ada tanda-tanda kehidupan yang lahir. Siapakah yang begitu murah hati memberiku matahari ilahi dan bulan ilahi? Su Fang bingung. Dia dengan hati-hati merasakan matahari ilahi dan bulan ilahi di langit. Segera, Su Fang menemukan beberapa petunjuk. Matahari ilahi dan bulan ilahi tidaklah nyata, melainkan gambaran ilusi yang terkondensasi dari energi. Dilihat dari aura yang mereka keluarkan, gambaran ilusi tersebut berasal dari matahari dewa Sao Yang dan bulan dewa Sao Yin. Pasti ada ahli tertinggi yang menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk mengekstrak sebagian energi esensi dari matahari ilahi Sao Yang dan bulan ilahi Sao Yin, memadatkannya menjadi sebuah tanda dan memproyeksikannya ke istana dao langit dan bumi saya. Su Fang memikirkan apa yang terjadi sebelum dia terkena matahari ilahi dan bulan ilahi dan tiba-tiba mengerti. Kaisar Sang Kiyu seharusnya memiliki kekuatan, tetapi dia tidak memiliki otoritas. Satu-satunya yang dapat melakukan ini adalah ahli berjubah putih dari rakyat kekaisaran. Senior Seng Uji kemungkinan besar dikirim olehnya untuk mengobati luka saya. Tetapi mengapa keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran membantuku? Su Fang menyimpulkan bahwa orang yang memberinya keberuntungan alami yang begitu besar adalah keberadaan yang tak tertandingi dari klan kaisar. Namun, dia tidak dapat mengetahui niatnya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Manfaat yang diterima Su Fang kali ini terlalu besar, jauh lebih besar daripada menyerap langsung matahari ilahi Sao Yang dan bulan ilahi Sao Yin. Yang satu seperti memberi ikan kepada seseorang, yang lain seperti mengajari seseorang memancing. Saya ingin tahu tingkat kekuatan apa yang telah saya capai sekarang. Su Fang merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan besar, dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengujinya. Penggemar Ming Su Fang menyampaikan pikirannya kepada penjaga Fan Ming. Yang mulia Su Fang, apa perintah Anda? 2.214 Meskipun Fan Ming adalah penghukum surga dari Istana Surgawi Primordius dan juga berasal dari Sekte Pembangkit Tenaga Listrik Kaisar, dia tidak dihargai sama sekali dan statusnya biasa saja. Kalau tidak, Pembangkit Tenaga Listrik Domain Lord yang bermartabat seperti dia tidak akan bertindak sebagai penjaga seorang jenius di Istana Surgawi Primordius. Su Fang telah menekan di yuan di depan semua orang dan menunjukkan kemampuannya yang mengejutkan. Meskipun dia dilindungi oleh orang-orang kekaisaran tertinggi ketika dia bergabung dengan Dao dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi, hal itu masih menimbulkan sensasi. Karena Su Fang telah melonjak ke langit, Fan Ming, sebagai penjaga, tentu saja merasa terhormat. Di masa depan, jika dia mengikuti Su Fang, saat kekuatan dan status Su Fang meningkat, dia juga akan bangkit bersamanya. Su Fang berkata dengan sangat sopan, saya baru saja bergabung dengan Dao dan ingin mencari seseorang yang dapat memberi saya beberapa petunjuk dan belajar dari satu sama lain. Mohon pencerahannya. Yang mulia, Anda, Anda telah bergabung dengan Dao Surgawi. Anda hanyalah Dewa Tertinggi Surga Ketujuh. Tidak, Anda baru saja menerobos ke Dewa Tertinggi Surga Kedelapan dan Anda telah bergabung dengan Dao. Fan Ming terkejut dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Saya berhasil karena keberuntungan. Su Fang tersenyum malu. Yang mulia memang bukan seorang jenius biasa. Anda bahkan telah melampaui di yuan. Fan Ming terkejut saat dia mengikuti Su Fang keluar istana. Mereka terbang keluar dari sembilan alam kubah azure. Su Fang tanpa sadar menatap ke langit. Matahari Dewa Saoyang dan Bulan Dewa Saoyin yang dimurnikan oleh orang-orang kekaisaran tertinggi masih menggantung tinggi di langit. Namun, Su Fang segera merasakan bahwa dunia tidak lagi dipenuhi energi yin dan yang murni. Setelah ribuan perubahan, itu berubah menjadi kispiritual alami yang melimpah. Aura mematikan yang biasa memenuhi dunia hampir tidak terdeteksi. Kispiritual dan energi dunia murni dan berlimpah, mencakup wilayah yang sangat luas. Itu selebar sektor bintang. Di luar sektor bintang, ada penghalang dunia yang kuat yang dipadatkan oleh energi dunia, menghalangi energi jahat yang dipancarkan oleh matahari darah. Su Fang bertanya pada Fan Ming tentang hal itu. Ternyata setelah dia jatuh pingsan, lebih dari 30 pusat kekuatan kaisar telah mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan supernatural Dao Agung mereka yang tak tertandingi, mereka mengubah dunia di sekitar pintu masuk istana surga Wiprimordius, mengubahnya menjadi dunia alami tempat makhluk ilahi dapat hidup dan berkultivasi. Dunia baru ini disebut alam surga Hunyuan. Kekuatan seorang kaisar master benar-benar menantang surga. Dia benar-benar dapat menciptakan dunia baru. Jika di wilayah terluar Yuan Tiangong seperti ini, betapa mengejutkannya tinggal di wilayah dalam Yuan Tiangong. Sementara Sufang mengagumi kekuatan yang mulia kaisar, dia juga dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan akan cara kerja Yuan Tiangong. Namun, masih ada beberapa ratus tahun sebelum mereka bisa memasuki Yuan Tiangong. Masih banyak hal yang belum diselesaikan di Sufang. Untuk saat ini, mereka tidak dapat memasuki Yuan Tiangong. Fan Ming menyarankan, Yang mulia Sufang, pertempuran di alam surga Hunyuan akan menimbulkan terlalu banyak keributan. Jika orang lain datang untuk menonton, mereka akan memperlihatkan kekuatan yang mulia. Mengapa kita tidak pergi ke kehampaan di luar Hunyuan penghalang dunia alam surga? Sufang mengangguk. Baiklah. Jadi, keduanya terbang tinggi ke langit. Di udara, Sufang dapat melihat bahwa area di sekitar pintu masuk istana surgawi primordius telah ditempati oleh berbagai pengaruh, menciptakan benua atau planet material. Awalnya ini adalah kehampaan yang sunyi, namun dalam waktu seratus tahun, tempat ini telah berubah menjadi wilayah bintang yang mulai terbentuk. Fan Ming bertanya, Yang mulia juga memiliki wilayah di dekat pintu masuk Yuan Tiangong. Bagaimana yang mulia akan menghadapinya? Tentu saja berguna. Sufang berada di peringkat ketiga dalam tes masuk istana, jadi wilayah yang diperolehnya tentu saja adalah salah satu yang terbaik. Itu adalah tempat yang bagus untuk menenangkan bawahannya, kerabat, dan teman-temannya dari dunia luar. Ayah dan yang lainnya akan segera datang. Berpikir bahwa ayahnya dan kerabat serta teman-temannya dari dunia luar akan segera bersatu kembali, Sufang merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Sesampainya di depan penghalang dunia, Sufang mengeluarkan token Yuan Tiangong. Untuk mencegah serangan di masa depan dari para ahli yang dibangkitkan, serta untuk mencegah lebih banyak dewa membanjiri surga Hunyuan, penghalang dunia ditutup sepenuhnya. Biasanya, para dewa harus melewati berbagai portal susunan untuk memasuki surga Hunyuan. Namun, keajaiban Yuan Tiangong bisa langsung melewati penghalang dunia dengan token tersebut. Ini adalah hak istimewa yang tidak dapat dinikmati oleh dewa lain. Sufang mengaktifkan token Yuan Tiangong, dan sebuah jalan terbuka di penghalang dunia. Keduanya melewati lorong. Keduanya berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari surga Hunyuan. Fan Ming sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia memancarkan aura dominan dari seorang penguasa area. Yang mulia, apa yang ingin Anda ketahui dari saya? Sufang bertanya, apa perbedaan sebelum dan sesudah integrasi Dao? Fan Ming berkata, setelah integrasi Dao, kekuatan kemampuan ilahi yang telah Anda kembangkan di masa lalu akan berlipat ganda. Ini karena Anda telah menjadi satu dengan Dao surgawi, sehingga kemampuan Anda untuk memanfaatkan kekuatan ilahi dari surga dan bumi akan berlipat ganda. Secara alami, kekuatan kemampuan ilahi akan meningkat juga. Yang mulia, Anda dapat mencoba kemampuan ilahi yang paling sering Anda gunakan di masa lalu. Saya akan menekan basis kultivasi saya ke tahap surgawi pertama dari integrasi Dao. Alam integrasi Dao juga dibagi menjadi sembilan tahap surgawi. Di bawah tahap ketiga adalah tahap awal integrasi Dao. Biasanya, para ahli yang dikenal sebagai dewa ilahi termasuk dalam tahap ini. Namun, tahap ketiga, dewa ilahi tidak termasuk dalam daftar ini. Dia dikenal sebagai master karena kemampuannya dalam menyempurnakan senjata, sehingga dia dikenal sebagai dewa ilahi. Dari tahap keempat hingga keenam adalah tahap tengah integrasi Dao. Penguasa surgawi seperti Zhu Yanjun termasuk dalam tahap tengah integrasi Dao. Di atas tahap ketujuh adalah tahap akhir integrasi Dao, yang dikenal sebagai penguasa area. Azuredom area lore termasuk dalam tahap kedelapan integrasi Dao. Meskipun basis kultifasi Su Fang baru berada di tahap kedelapan dewa ilahi, dia telah memasuki alam integrasi Dao surgawi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah anak kesayangan Dao surgawi. Namun, Su Fang baru saja mencapai integrasi Dao. Fan Ming, yang baru berada pada tahap pertama integrasi Dao, tidak meremehkan Su Fang. Sebaliknya, dia menganggap serius Su Fang. Aku akan mencobanya. Hati-hati, Fan Ming. Su Fang mengangguk. Dia tidak bisa tidak mengingatkan Fan Ming. Yang mulia, jangan khawatir. Nada bicara Fan Ming dipenuhi dengan rasa bangga yang datang dari tulangnya. Dia tahu bahwa Su Fang mampu menantang orang Ji sendirian ketika dia hanyalah dewa tertinggi tingkat menengah. Tak seorang pun di bawah level Lord Area bisa mengalahkannya. Namun, itu hanyalah rumor belaka. Fan Ming menduga bahwa karena Su Fang memiliki artefak ilahi yang kuat, Dao Master Sang Kiyu membantunya. Kalau tidak, bagaimana Su Fang bisa mengalahkan rakyat Ji dengan kekuatannya? Fan Ming bukan hanya seorang penguasa area, tapi dia juga bukan seorang penguasa area biasa. Bagaimanapun, dia adalah murid penguasa. Bagaimana bisa seorang penguasa area biasa dibandingkan dengannya? Siapa? Siapa? Ji, tubuh Su Fang memuntahkan api, mengubahnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Dalam sekejap, dia terbakar dengan ganas dan berubah menjadi nyala api. Ternyata dia telah menggunakan ilusori Fire Cloud. Namun, ini berbeda dengan ilusori Fire Cloud sebelumnya. Kali ini, dia menggunakan dunia di dalam tubuhnya sebagai Dao Surgawi dan menggabungkan awan api ilusi dengan dunia di dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan kekuatan ilahi yin dan yang ditambahkan ke kekuatan api ilahi. Kekuatan api ilahi menyapu ke segala arah, menyelimuti ruang seluas ribuan mil, membentuk dunia api yang berkobar. Nyala api melelekan langit dan bumi, membakar segala sesuatu di segala arah. Ranah budidaya Kaisar Ilahi masih berada pada tingkat kekuatan. Alam budidaya yang mulia telah berubah dari, kekuatan, menjadi, Dao Besar. Setelah tahap integrasi Dao, kekuatan ilahi yang dilepaskan sepenuhnya milik Dao Besar. Ini adalah tahap integrasi Dao. Itu adalah awan api ilusi yang sama, tetapi setelah tahap integrasi Dao Sufang, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Cahaya ilahi Fan Ming langsung berubah. Ini bukan tahap integrasi Dao biasa. Ini menggunakan dunia dalam tubuh seseorang sebagai Dao. Kekuatan api ilahi juga tidak mengekstraksi esensi dari langit dan bumi. Ini adalah kekuatan ilahi dari daging. Kekuatan api ilahi yang begitu menakutkan. Yang mulia Sufang memang merupakan keajaiban alam surgawi Yuan Tiamong. Dia bahkan bisa melampaui tuan muda di Yuan. Fan Ming terkejut. Pada saat berikutnya, kekuatan ilahi yang agung dan berat tiba-tiba meletus. Itu dengan cepat mengembun menjadi banyak gunung yang mengjulang tinggi di depannya. Mereka terhubung ke pegunungan, memancarkan aura agung dan tak tergoyahkan, melindunginya di tengah. Fan Ming tidak menggunakan kekuatan seorang kultifator alam integrasi Dao tingkat pertama. Dia menggunakan kekuatan kultifator rilem integrasi Dao tingkat ketiga. Ledakan. Nyala api itu seperti ombak yang begelombang, menghantam gunung dengan ledakan. Dengan semburan suara, huci-huci, gunung itu meledak dengan suara ledakan. Itu benar-benar terbakar oleh api, dan beberapa tempat bahkan mulai mencair. Namun, kekuatan apinya tidak mampu meluluhkan pertahanan tebal Fan Ming, dan ia tetap kokoh. Fan Ming menyekak ringat di dahinya. Dia malu. Dia hampir mempermalukan dirinya sendiri. Siapa yang tahu itu di detik berikutnya? Pedang awan api tanpa fase. Di dunia api, teriakan mendominasi Su Fang terdengar. Siapa? Siapa? Garis-garis cahaya pedang yang berapi api mengandung kekuatan api yang menakjubkan serta Yin dan Yang Dunia. Mereka dengan cepat mengembun di dunia dan menelan Fan Ming dan pegunungan di sekitarnya seperti air pasang. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terjadi, dan pertahanan pegunungan hancur. Sungguh seni dewa api yang sangat kuat. Fan Ming menjadi pucat karena ketakutan. Suan Guang gelap diproyeksikan keluar dari tubuhnya. Suan Guang dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar Fan Ming. Kemudian, tembok itu memadat menjadi tembok kota yang gelap, tebal, dan kuno. Itu memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan dan menakutkan. Kekuatan yang ditampilkan Fan Ming bukan lagi milik seorang kultifator alam integrasi dao tahap awal, tetapi dari seorang kultifator alam integrasi dao tahap menengah. Terlebih lagi, dia juga menggunakan seni dewa pertahanan. Tembok kota yang dibentuk oleh seni dewanya, dikombinasikan dengan formasi susunan dan alam, dapat dibangun menjadi kota tempat tinggal para dewa. Ledakan, 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 api melahap tembok kota dan membakarnya. Namun, tembok kota hanya berubah menjadi sedikit lebih putih. Kekuatan yang mulia Sufang sungguh mengejutkan. Kekuatan apinya cukup untuk mengancam seorang kultifator alam integrasi dao tingkat menengah. Saya terkesan. Fan Ming memuji dengan keras. Dia dengan tulus diakinkan oleh Sufang. Nyala api dengan cepat menyusut dan mengembun menjadi bentuk asli Sufang. Dia tidak menyangka bahwa setelah mencapai alam integrasi dao, kombinasi awan api ilusi dan dunia di dalam tubuhnya dapat mengeluarkan kekuatan yang begitu menakjubkan. Dia sangat senang. Namun, pertarungan ini belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Fan Ming, hati-hati. Kekuatan dunia yindan yang keluar dari tubuh Sufang dan menutupi Fan Ming dan tembok kota yang dibentuk oleh seni dewanya. Dalam sekejap, alam semesta nyata muncul di depan Fan Ming. Dia berada di dalamnya dan langsung kehilangan kontak dengan dunia luar. Dia terkejut dan tidak ragu-ragu untuk melepaskan kekuatan penuh surga ketujuh dari alam integrasi dao. Gemuruh. Tembok kota tiba-tiba mengjulang dan menjadi lebih tebal. Merusak. 2215. Di bawah tekanan dunia Sufang, tembok kota di sekitar Fan Ming runtuh lapis demi lapis. Namun, mereka tetap berdiri teguh. Segel Kaitian. Sufang menggunakan kemampuan ilahi yang diciptakannya sendiri, Kaitian Mudra. Ketika dia membentuk segel, Sufang terkejut saat mengetahui bahwa setelah mencapai integrasi dao, menggunakan segel pembuka surga dengan dunia batinnya menjadi semakin mudah. Rasanya dia bisa menggunakannya secara bebas dan alami. Ada pun kekuatannya. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat membelah langit dan bumi dan menghancurkan segala sesuatu yang turun ke tembok kota. Pertahanan kuat dari penguasa area bertahan sekitar 10 nafas sebelum akhirnya hancur. Kekuatan yang tersisa dari segel Kaitian tidak berkurang. Itu menyelimuti Fan Ming dan membuatnya merasa seperti akan dihancurkan menjadi bubuk. Dong dong dong. Suara yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Fan Ming. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan bumi menghancurkan segel Kaitian milik Su Fang. Dunia bergetar dan berubah dari kenyataan menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu benar-benar runtuh. Su Fang tersandung dan hampir jatuh. Dunia yang baru ia ciptakan dibentuk dengan memproyeksikan kekuatan Yin dan yang dari dunia luar tubuhnya. Itu bukanlah dunia yang dibentuk dengan mengumpulkan seluruh kekuatan dan tubuh fisiknya. Jadi, itu mudah hancur. Namun, jika dunia yang dibentuk oleh tahap integrasi dao miliknya dihancurkan, itu berarti dunia internal Su Fang akan rusak parah. Dia tidak akan melakukan ini kecuali dia berada dalam situasi yang mengerikan. Yang mulia perkasa, saya mengaku kalah. Fan Ming menangkupkan tinjunya dan berkata pada Su Fang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman saat dia melihat ke arah Su Fang. Jika pertarungan berlanjut, Fan Ming pasti akan menang. Bagaimanapun, dia masih memiliki kartu truf yang kuat yang belum dia gunakan. Kekuatan suci yang paling kuat dari seorang kultifator tahap integrasi dao adalah penampilan dao surgawi. Namun, Su Fang tahu bahwa jika dia menggunakan transformasi Yin Yang, dia pasti bisa melukai parah atau bahkan membunuh penguasa area surga ketujuh tahap integrasi dao seperti Fan Ming. Su Fang akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Fan Ming bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang mulia Su Fang, bagaimanakah penampilan dao surgawi Anda? Setelah bergabung dengan dao surgawi, Dewa akan memiliki kemampuan tertinggi, teknik perwujudan hukum surgawi. Dengan kata lain, ia meniru dao surgawi, mewujudkan kultifasi dan hukum seseorang, menciptakan sesuatu dari udara tipis, memadatkan bentuk dao dharma surgawi, dan menggabungkannya dengan roh yang untuk menampilkan kemampuan ilahi tertinggi. Setiap orang mengolah grid dao yang berbeda. Bahkan jika mereka mengembangkan dao besar yang sama, pemahaman mereka tentang dao besar berbeda. Avatar dao surgawi mereka juga berbeda. Jika Su Fang menggunakan avatar dao surgawinya, Fan Ming akan dikalahkan lebih telak. Su Fang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Secara umum, makhluk kuat tahap integrasi dao tidak akan dengan mudah mengungkapkan bentuk dao dharma surgawi mereka. Fan Ming mengira Su Fang tidak mau memberitahunya, jadi dia segera mengubah topik pembicaraan. Sebenarnya, bukan karena Su Fang tidak ingin memberitahunya, tapi dia masih tidak tahu apa bentuk dao surgawinya. Secara umum, ketika Dewa berhasil menyatu dengan dao surgawi dan menerima pengakuan dao surgawi, proyeksi dao surgawi akan muncul dan secara alami memadatkan bentuk dao dharma surgawi. Su Fang menggunakan dunia di dalam tubuhnya sebagai dao. Meskipun dia berhasil bergabung dengan dao, dia tidak memadatkan bentuk dao dharma surgawi. Setelah itu, dia pingsan oleh makhluk tertinggi rakyat kekaisaran, yang menggunakan matahari ilahi Saoyang dan bulan ilahi Saoyin. Ketika dia bangun, dia tidak menemukan bentuk dao dharma surgawi. Seharusnya karena metode integrasi dao saya berbeda dari dewa lain, jadi bentuk dao dharma surgawi saya berbeda dari yang lain, Su Fang berspekulasi. Keduanya kembali ke alam sembilan kubah biru. Penguasa domain kubah biru, penguasa alam bintang bilau, dan yang lainnya sedang menunggu Su Fang di luar istana. Tuhan ilahi juga ada di antara mereka. Setelah mengundang semua orang ke istana, Su Fang bertanya kepada Tuan domain kubah biru, Tuan domain, apakah ada yang ingin Anda katakan? Apa karena slotnya kurang? Su Fang telah memperoleh lebih dari 700 ribu slot, termasuk yang diperoleh Dewi Luo dan Sun Qi. Su Fang hanya menyimpan 10 ribu slot. Selain slot yang diberikan kepada Infinity Life, Blue Domain Lord, dan lainnya, sisanya diberikan kepada Jiang Bao Zen untuk dilelang. Saat ini, kamar dagang Tong Bao sedang mempersiapkan pelelangan. Jika Tuan domain kubah biru membutuhkannya, Su Fang dapat mengambilnya kembali. Tuan domain kubah biru tersenyum malu. Dengan kekayaan saya, tidak peduli berapa banyak slot yang saya dapatkan, saya tidak akan mampu membelinya setelah memasuki Yuan Tiamong. Slot yang diberikan kepada saya oleh Yang Mulia Su Fang sudah cukup. Suan Lingzi berkata, Tuan domain ingin meminta bantuan Anda. Lihat apakah Anda dapat menyewa area di wilayah yang diberikan kepada Anda oleh Yuan Tiamong untuk ditinggali oleh orang-orang di domain kubah biru. Tuan domain kubah biru tampak malu. Penguasa domain Star Below, Master Kun Su, dan yang lainnya semua memandang Su Fang, mata mereka penuh antisipasi dan kegugupan. Bagaimanapun, hanya ada sedikit orang yang bisa memasuki Yuan Tiamong. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak slot, mereka tidak akan mampu membelinya setelah memasuki Yuan Tiamong. Namun, di alam surga Hunyuan, ada banyak dewa yang tinggal di sana. Meskipun lingkungan budidayanya tidak sebaik Yuan Tiamong, itu masih merupakan tempat budidaya luar biasa yang sulit didapat di semua alam. Apalagi area yang diberikan kepada Su Fang oleh Yuan Tiamong adalah area yang paling dekat dengan pintu masuk Yuan Tiamong. Itu adalah tempat di mana semua dewa akan bergegas seperti sekawanan bebek. Lebih penting lagi, setelah metamorfosis ke-6, malapetaka akan semakin hebat. Tinggal di alam surga Hunyuan, setidaknya untuk waktu yang singkat, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Su Fang berpikir keras. Semua orang menatapnya tanpa berkedip, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat ini, kata-kata Su Fang menentukan hidup dan mati banyak orang. Su Fang bertanya, berapa banyak orang yang Anda rencanakan untuk dipindahkan dari Blue Dome Domain? Penguasa Domain Kuba Biru memandang Suan Lingzi untuk meminta bantuan. Suan Lingzi berkata, Su Fang, apa rencanamu dengan wilayahmu? Su Fang berkata, saya berencana untuk menciptakan alam dewa di sana untuk menempatkan bawahan saya. Sedangkan untuk tempat lain, saya belum memikirkannya. Yang dimaksud dengan Tuan Domain adalah dia ingin membeli sebidang dunia kecil dari Anda untuk menampung orang-orang di Domein Kuba Biru. Tentu saja dia tidak akan mengambilnya secara gratis. Dia akan mengambil sumber daya dan harta untuk ditukar dengan Anda. Su Fang mengangkat alisnya, dunia kecil. Penguasa Domein Kuba Biru mengira Su Fang enggan berpisah dengannya, jadi dia buru-buru berkata, sebenarnya, area seluas 10 juta mil sudah cukup. Su Fang berkata sambil tersenyum, Tuan Domain salah paham. Domein Kuba Biru sangat luas. Bagaimana luas dunia kecil bisa cukup? Saya berencana untuk mengambil suatu area di dunia besar dan memberikannya kepada Tuan Domain. Area di dunia yang besar. Penguasa Domein Kuba Biru terkejut dan gembira. Tuan Domain Star Below dan yang lainnya juga terkejut. Suan Lingzi berkata, Su Fang, kamu hanya memiliki wilayah di dunia yang besar. Jika kamu memberikan semuanya kepada Tuan Domain, bagaimana kamu akan menyelesaikan klan Su dan bawahanmu, serta kerabat dan temanmu dari dunia besar? Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan berkata, Kakek, kamu lupa bahwa aku punya rekan tau. Dia juga masuk sepuluh besar. Dia tidak membutuhkan wilayah yang diberikan kepadanya oleh Yuan Tiamong, jadi dia secara alami memberikannya itu padaku. Suan Lingzi tiba-tiba mengerti. Lingzi yang tersenyum menawan dan berkata, Nak, kamu tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang menantang surga, bahkan kemampuanmu untuk membujuk wanita membuat orang jenius lainnya merasa rendah diri. Ada total dua wanita yang berada di peringkat sepuluh besar, dan keduanya dari mereka adalah teman daomu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Semua orang tertawa. Su Fang tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia tidak punya cara untuk menghadapi Lingzi yang yang terus terang. Lalu dia berkata, Dunia besar ini tidak diberikan kepada Tuan Domain secara gratis. Saya punya syaratnya sendiri. Penguasa Domain Kuba Biru menangkupkan tinjunya dan berkata, Pangeran Su Fang, tolong ucapkan. Su Fang berkata perlahan, Di wilayah dunia besar yang diberikan kepada Tuan Domain, Sekte Suci Kun Su pasti memiliki dunia kecil. Kun Su terkejut sekaligus gembira. Dia tidak sabar untuk langsung bersujud kepada Su Fang. Ketika Su Fang berada di Sekte Suci Kun Su, Kun Su menjaga Su Fang, Tetapi itu karena Suan Lingzi dan tiga dewa ilahi. Karena Su Fang, bahkan ada kesenjangan antara dia dan Suan Lingzi. Dia tidak menyangka Su Fang akan membiarkan masa lalu berlalu dan langsung memberinya dunia dewa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan gembira? Su Fang melanjutkan, juga, Atur alam yang sedikit lebih besar untuk alam dewa Star Below untuk penguasa alam Bintang Below. Sekarang giliran Star Below Divine Realm. Dia langsung jatuh ke dalam ekstasi. Dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Su Fang, Atas nama miliaran dewa di alam ilahi Star Below, Saya berterima kasih kepada Pangeran Su Fang. Pada akhirnya, Su Fang berkata dengan sungguh-sungguh, Saya memiliki satu syarat lagi, Dan itu adalah meminta Tuan Domain mengirim ahli untuk mengawasi alam dewa. Selain itu, semua ahli di bawah komando Anda bertanggung jawab untuk melindungi keluarga, teman, dan keluarga saya. Dan bawahannya. Penguasa Domain Kubah Biru menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Su Fang telah memberinya manfaat yang begitu besar. Bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Selain itu, bukanlah kondisi yang sulit untuk meminta penguasa Domain Kubah Biru mengirim ahli untuk melindungi keluarga, teman, dan bawahan Su Fang. Lelucon yang luar biasa. Dengan status Su Fang saat ini, siapa yang berani mengancam keluarga, teman, dan bawahannya? Setelah mengirim Tuan Domain Kubah Biru dan yang lainnya, Su Fang menelpon Tuan Muda Hansuo dan bertanya kepadanya tentang alam ilahi Hansuo. Kemudian Su Fang berkata dengan anggun, bawalah orang-orangmu kembali ke alam ilahi Hansuo dan pilih ahlinya. Kamu juga bisa pergi ke dunia dewa lain untuk melakukan seleksi. Selama mereka bersedia tunduk padaku, Su Fang, aku akan melakukannya beri mereka harapan untuk hidup. Pada saat ini, dia telah mendapatkan pijakan yang kokoh di surga segudang dan mulai membangun kekuatannya sendiri. Setelah memasuki Yuan Tiangong, dia tidak membutuhkan terlalu banyak bawahan. Namun, ayahnya Su Yaotian dan banyak teman serta bawahannya akan datang ke alam surga Hunyuan. Majikannya Su Yun Kong dan banyak anggota klan Su juga datang. Jika dia tidak memiliki kekuatannya sendiri, bagaimana dia bisa memasuki Yuan Tiangong dan berkultivasi? Tuan muda Han Suo buru-buru bersujud kepada Su Fang. Terima kasih, Yang Mulia. Su Fang mengingatkannya, ingat, kekuatan adalah nomor dua. Yang paling penting adalah setia kepadaku. Jangan seperti ahli yang kamu pilih terakhir kali. Saat dalam bahaya, mereka semua hanya peduli pada kelangsungan hidup mereka sendiri dan lupa tentang keselamatan Tuan mereka. Saat disebutkan hampir dibunuh oleh Yin Buji, wajah Tuan muda Han Suo memerah. Setelah semuanya beres, Su Fang sekali lagi memasuki kedalaman formasi istana dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Meridian ke-70 akan menjadi meridian yang kali ini, dia berencana untuk sukses dalam sekali jalan. Selain itu, dia sedang bersiap untuk lebih menstabilkan tahap integrasi Dao miliknya. Secara khusus, dia ingin membentuk avatar Dao Surgawi. 2216 Belum lama ini yang meridian ke-69 Su Fang lahir. Su Fang hendak melahirkan yang meridian baru. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan matahari ilahi Saoyang. Su Fang telah menyerap sejumlah besar esensi yang murni dan kekuatan Yin dan yang dari perpaduan matahari dan bulan. Jika bukan karena fokus Su Fang untuk menyatu dengan Dao Surgawi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos yang meridian, yang meridian ke-70 pasti sudah lahir sejak lama. Di kedalaman formasi susunan istana, Su Fang terus beradaptasi dengan istana Dao Langit dan Bumi setelah transformasinya, melahap pil dan benda spiritual. Sekitar lima tahun kemudian, membelanjakan. Akhirnya terjadi ledakan gerakan di tubuhnya. Itu berasal dari istana Dao Langit dan Bumi yang dibentuk oleh yang meridian ke-69. Su Fang sangat terkejut. Kesadarannya memasuki istana Dao Langit dan Bumi. Dia melihat meridian di pinggirannya terbakar dengan yang kimurni. Yang kidi yang meridian ke-69 melonjak menuju meridian di pinggiran. Ini bagus. Yang meridian ke-70 akan segera lahir. Saya selangkah lebih dekat ke transformasi ke-8. Yang meridian lainnya akan segera lahir. Su Fang menyeringai lebar. Su Fang memfokuskan seluruh energinya, termasuk kekuatan yin dan yang yang dilepaskan oleh proyeksi matahari dan bulan ilahi di atas pohon dunia. Aura dingin dari cermin kuno juga mengalir menuju meridian. Saat api primordial yang murni terbakar, yang meridian ke-70 tidak hanya mengalami transformasi yang mengejutkan, bahkan yang meridian yang rusak pun perlahan pulih. Retakan pada yang meridian menghilang saat terbakar. Seluruh istana Langit dan Bumi Dao terbakar dengan liar. Yang kimurni memenuhi seluruh istana Dao Langit dan Bumi. Membelanjakan. Semua aura dari pohon dunia dan istana Dao Langit dan Bumi melonjak ke yang meridian ke-70. Dampaknya seperti banjir bandang, menyebabkan yang meridian terasa seperti hendak meledak. Seberkas cahaya yang murni meledak dari meridian dan menyapu seluruh yang meridian. Meridian itu menjadi tenang dan berubah menjadi yang meridian yang seperti batu giyok. Kemudian, yang meridian mendekati yang meridian ke-69 atas kemauannya sendiri. Yang meridian dari istana Langit dan Bumi Dao menjadi yang ke-70. Meridian yang ke-70 akhirnya lahir. Dengan tambahan yang meridian, itu berarti energi yang Su Fang bahkan lebih tak terbatas. Istana Langit dan Bumi Dao akan menjadi lebih mendalam, dan dunia batin juga akan meningkat. Di saat yang sama, itu juga berarti kekuatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Namun, keberhasilan pembentukan meridian hanyalah permulaan. Dia masih harus membentuk avatar Dao Surgawi. Bentuk Dharma Jalan Surgawi adalah alat yang hebat untuk berkultivasi setelah dewa bergabung dengan Jalan Surgawi. Bersama dengan Roh Yang, ia bisa mengeluarkan kekuatan ilahi tertinggi. Bentuk Dao Dharma Surgawi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Dharma Surgawi, yaitu perpaduan Dao Besar seseorang dengan Dao Surgawi, dan perpaduan Dao Besar seseorang dengan Dao. Yang kedua adalah menunjukkan Dao Besar yang diakui oleh Dao Surgawi. Dao Besar bukanlah Dao Besar, tetapi wujud sebenarnya dari hukum Dao Besar. Su Fang diam-diam melantunkan perjuangan Dao Besar di dalam hatinya, membuang semua pikiran egois dan mengganggu di dalam hatinya. Dia secara bertahap memasuki keadaan hampa dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian, dia menenggelamkan kesadaran Roh esensinya ke dalam istana Dao Langit dan Bumi, menggabungkan seluruh tubuhnya dengan dunia di dalam tubuhnya. Untuk membentuk-bentuk Dao Dharma Surgawi, pertama-tama seseorang harus melupakan dirinya sendiri dan menyatu dengan Dao Surgawi. Kalau begitu, lupakan Dao Surgawi. Setelah bangun, seseorang akan menjadi Dao Surgawi, dan Dao Surgawi akan menjadi satu. Bentuk Dao Dharma Surgawi akan muncul secara alami. Tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu. Su Fang sepertinya sedang duduk bersila di barisan, tetapi auranya benar-benar hilang. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi cangkang kosong. Jika seorang ahli mencoba merasakannya, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaannya sama sekali. 50 tahun berlalu. Tubuh Su Fang tidak lagi memiliki jejak kehidupan. Dia tampak seperti pohon layu atau batu. 100 tahun berlalu, Su Fang masih berdiri tegak. 300 tahun berlalu. Tubuh Su Fang tertutup lapisan debu. Bahkan ada jaring laba-laba yang terbentuk di sana. Dia tampak seperti patung tak bernyawa. Tiba-tiba gelombang. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Aura kehidupan yang agung dan kekuatan ilahi dunia keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, Su Wang keluar dari atas kepalanya, dengan cepat mengembun menjadi bayangan cahaya. Kemudian, dengan cepat menjadi jelas dan nyata. Itu adalah pohon besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Batang dan dahan pohon itu berwarna hitam. Mereka memancarkan aura kuno dan lapuk. Namun daunnya berwarna putih ke abu-abuan. Mereka agak mirip dengan energi yang milik Su Fang. Buah-buahan dengan warna berbeda tergantung di dahan. Buah berwarna merah menyala itu seperti nyala api. Buah berwarna kuning tanah itu berat dan megah. Itu seperti gunung yang ditangguhkan. Ada juga buah berwarna merah darah. Sepertinya itu terbentuk dari darah. Buahnya tidak hanya berbeda warnanya, tetapi ukurannya juga berbeda. Ada yang seukuran kepalan tangan, ada pula yang hanya seukuran buah kenari. Aura yang dipancarkan buah-buahan juga sangat berbeda. Buah berwarna merah menyala memancarkan aura daun api agung yang menakjubkan. Awan api samar-samar berlama-lama di sekitarnya. Buah berwarna merah darah memancarkan aura darah yang menakutkan. Itu memancarkan kekuatan ilahi reinkarnasi. Yang lebih aneh lagi, ada buah seukuran wastafel di puncak pohonnya. Warnanya bahkan lebih aneh lagi. Separuhnya berwarna hitam, dan separuhnya lagi berwarna putih. Namun, itu memberikan kesan perpaduan hitam dan putih. Seseorang dapat melihat warna apapun di dunia dari situ. Aura yang dipancarkan buah ini juga sangat aneh. Itu mencakup segalanya dan bisa mengubah segalanya. Idola Daodharma Surgawiku sebenarnya adalah sebuah pohon. Su Fang terkejut sekaligus heran. Melihat istana daul langit dan bumi di tubuhnya, pohon dunia masih ada. Idola Daodharma Surgawi di atas kepalanya bukanlah pohon dunia. Setelah dengan hati-hati merasakan idola Daodharma Surgawi, Su Fang akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Idola Daodharma Surgawi miliknya sebenarnya adalah perwujudan dari budidaya Dao Agung miliknya sendiri. Pohon Dharma adalah Dao miliknya, dan buah di pohon Dharma adalah Dharma dan teknik yang berevolusi dari Dao Agung tertinggi yang dia kembangkan. Su Fang mengupas sehelai roh yang dan menggabungkannya dengan buah merah menyala di pohon Dharma. Roh yang Su Fang yang menyatu dengan buah itu langsung terasa seolah-olah telah menyatu dengan dunia api yang berkobar. Dan dia adalah penguasa tertinggi di dunia api ini. Kiel 11. Memukul. Buahnya jatuh dari pohon Dharma. Roh yang Su Fang bergerak, dan dengan ledakan, api yang membawa kekuatan surgawi tertinggi membubung ke langit. Mereka dengan cepat berubah menjadi awan api yang membara dan menyebar ke segala arah. Kekuatan ilahi yang mengerikan dari Dao api besar yang dapat membakar langit dan bumi tersapu. Dimanapun ia tersapu, formasinya lenyap. Istana dan segala isinya dengan cepat meleleh. Api yang meletus bukanlah api sungguhan, melainkan Dao besar yang dapat membakar dan menghancurkan segala sesuatu. Di luar istana, Fan Ming merasakan kekuatan ilahi dari api. Cahaya ilahinya berubah seketika, dan dia dengan cepat membentuk segel. Kekuatan ilahi yang kental dan agung meledak, menyelimuti istana dan mencegah kekuatan ilahi api menyebar ke tempat lain. Seluruh istana berubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan api ilahi. Bahkan formasi di dunia batin sembilan domain kubah hijau dibakar hingga berlubang dan hancur lapis demi lapis. Artefak ciptaan semi-ilahi ini telah mengalami kerusakan parah. Su Fang buru-buru menyingkirkan pohon Dharma dan menggabungkannya ke dalam bukaan ilahi miliknya. Roh yang yang telah menyatu dengan buah pohon Dharma juga kembali ke tubuhnya. Fan Ming melihat sekilas Dharma Laksana Su Fang dan bertanya dengan kaget, Yang Mulia Su Fang, apakah ini Dharma Laksana Dunia Anda? Sungguh menakjubkan. Jauh lebih kuat daripada sihir api yang digunakan oleh tubuh asli Anda. Jangan beritahu siapapun. Su Fang tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menyuruh Fan Ming untuk tidak memberitahu orang lain. Ya, kekuatan yang mulia, saya akan merahasiakannya. Fan Ming menganggup dan menatap Su Fang dengan lebih kagum di matanya. Penguasa domen kubah biru dan yang lainnya bergegas mendekat, mengira Su Fang telah diserang oleh musuh yang kuat. Mereka lega saat mengetahui bahwa Su Fanglah yang menyebabkan keributan besar. Melihat bekas luka bakar, penguasa domen kubah biru juga terkejut. Dia curiga Su Fang telah menarik api surgawi. Bahkan formasi di dunia batin sembilan domen kubah hijau, artefak ciptaan semi-ilahi, telah disempurnakan. Penguasa domen kubah biru memilih istana lain untuk Su Fang. Su Fang menciptakan formasi baru di kedalaman istana dan kemudian melepaskan Dharma Laksana Jalan Surgawi. Kali ini tidak sesulit yang pertama kali. Dengan sebuah pemikiran, Dharma Laksana Jalan Surgawi muncul kembali dari celah ilahi. Buah merah menyala telah menghilang tanpa bekas, dan kuncup bunga telah terbentuk di cabang tempat buah itu berada. Su Fang akhirnya mengerti bahwa setiap buah mengandung salah satu dao agungnya. Bersama dengan Roh Yang, mereka dapat menampilkan kekuatan ilahi yang berbeda. Namun, kekuatan ilahi yang ditampilkan oleh Roh yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh Roh Yang. Meskipun kekuatan ilahi yang ditampilkan oleh Roh yang mirip dengan awan api ilusi, nyala api tersebut tidak hanya mengandung api ilahi sembilan matahari tetapi juga kekuatan ilahi dari api surgawi. Kekuatannya tidak sekuat kekuatan ilahi yang ditunjukkan oleh Su Fang, tetapi tidak dapat bertahan lama. Pasti ada kegunaan magis lainnya, tetapi Su Fang belum menemukan jawabannya. Dharma laksana jalan surgawi yang dibentuk oleh dewa biasa hanya dapat menampilkan satu jenis kekuatan ilahi yang kuat. Ini karena dewa lain hanya bisa mempraktikkan satu jenis dao besar. Su Fang mempraktikkan jalan surgawi tertinggi, yang mencakup semua jenis tao agung. Dharma laksana jalan surgawi secara alami berbeda. Di pohon Dharma Su Fang, setiap buah mengandung satu jenis dao agung. Dari banyaknya buah saja sudah cukup terlihat kehebatan Dharma laksananya. Terlebih lagi, di pohon Dharma Su Fang, setelah setiap buah dipajang, buah itu akan mengembun kembali. Ia hanya perlu terus-menerus menyerap kekuatan Su Fang dan kemudian menampilkannya lagi saat bertarung dengan musuh. Buah ungu mengandung keberuntungan jalan surgawi. Jika digunakan pada tubuh, buah tersebut akan memiliki keberuntungan jalan surgawi tertinggi dan kekuatan untuk mengendalikan harta sihir. Buah berwarna merah darah memadatkan dao besar reinkarnasi dunia bawah langit biru. Buah kuning secara alami adalah dao besar bumi. Dengan Dharma laksana setara dengan memiliki beberapa doppelganger. Mereka bisa ditampilkan secara individu atau bersama-sama. Dengan cara ini, kekuatan saya akan meningkat beberapa kali lipat, atau bahkan sepuluh kali lipat. 2217 Saat Su Fang berkultivasi dalam pengasingan, para ahli di bawahnya juga meningkat pesat di sembilan alam kubah hijau. Belum lagi sumber daya budidaya yang diberikan Su Fang kepada bawahannya. Dia mengeluarkan batu nisan yang berisi segala macam hukum grendao dan bahkan mengeluarkan anulus proyeksi langit ilahi. Dia menyalin anulus proyeksi langit ilahi ke laut kekacauan untuk dipelajari bawahannya. Bahkan klan dewa kuno pun tidak dapat menikmati kondisi budidaya seperti itu. Mustahil bagi para ahli di bawahnya untuk tidak berkembang dengan cepat. Bukan hanya Suan Lingzi, Su Yun Kong, dan yang lainnya. Semua bawahannya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Terutama Pan Zong dan 100 ribu ahli di bawahnya di tanah peristirahatan para dewa. Peningkatan mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Mampu bertahan hidup di tanah peristirahatan para dewa sudah cukup untuk membuktikan bakat dan kekuatan budidaya mereka. Setelah mengalami ujian hidup dan mati, kecepatan peningkatan mereka jauh lebih cepat dibandingkan dewa lainnya. Pertama, Pan Zong menjadi hierark. Kemudian, banyak kaisar dewa di bawahnya juga menjadi hierarki. Selama periode ini, Tuan Muda Han Suo juga merekrut sejumlah besar ahli dari alam ilahi Frost Moon. Di antara mereka, ada lebih dari 30 hierarki. Selain Frost Moon Divine Realm, ada juga ahli dari alam besar sekitarnya. Ada banyak sekali dewa di bawah alam hierarki, dan mereka semua bergegas menuju surga Hunyuan. Untungnya, setelah surga Hunyuan didirikan, terdapat gerbang bintang antar alam dari berbagai bidang bintang. Setelah banyak teleportasi melintasi alam dewa, jauh lebih mudah untuk mencapai surga Hunyuan. Ini bukan karena karisma Tuan Muda Han Suo yang luar biasa, tapi karena Su Fang. Setelah memasuki istana di Yuan Tiangong, ketenaran Su Fang menyebar ke seluruh alam semesta. Jika seseorang menjadi bawahannya, setidaknya mereka bisa memasuki surga Hunyuan. Terlebih lagi, itu adalah posisi terbaik di wilayah terluar Yuan Tiangong. Bagaimana mungkin mereka tidak berebut untuk itu? Su Fang menyerahkan semua bawahan yang baru direkrut kepada Su Yun Kong. Dalam waktu seratus tahun yang singkat, kekuatan Su Fang secara keseluruhan melampaui kekuatan master alam besar. Namun, masih butuh waktu lama bagi bawahan yang baru direkrut untuk benar-benar setia. Kalau tidak, tidak akan ada artinya tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Di luar surga Hunyuan. Kekosongan itu beriak seperti danau. Kemudian, peng hijau raksasa menerobos udara. Ini adalah surga Hunyuan. Saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini setelah kembali dari perjalanan ke alam besar. Burung rok hijau dengan cepat berubah menjadi pria paru baya berjubah hijau. Kemudian, ia membuka mulutnya dan meludahkan seorang lelaki tua. King Peng dan lelaki tua ini tidak lain adalah King Yu dan Han Suo, yang telah kembali dari dunia besar. Setelah alam awan kru mengalahkan Senza Tianjun dan para ahli alam surga Brahma dan menghancurkan mereka, King Yu telah berubah menjadi Peng hijau dan menggunakan kemampuan bawaannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Dia akhirnya kembali ke alam surga Hunyuan. Penguasa alam bulan embun beku berkata, Tuan King Yu, kita harus segera pergi menemui guru. Dia pasti cemas karena harus menunggu. Meskipun penguasa alam Han Suo adalah penguasa alam agung, dia sangat jelas tentang hubungan antara King Yu dan Su Fang. Oleh karena itu, dia sangat menghormati King Yu. Pergi. King Yu juga menantikannya. Hanya ketika mereka tiba di pinggiran alam surga Hunyuan barulah mereka menemukan perubahan besar di tengah pintu masuk Yuan Tiamong. Mereka merasa terkejut. Pada saat ini, alam surga purba diselimuti oleh pesona yang sangat besar. Jika seseorang ingin memasuki alam surga purba, mereka harus masuk melalui portal formasi susunan. Pada saat ini, banyak dewa telah bergegas ke alam surga primordial, tetapi tidak semuanya memenuhi syarat untuk masuk. Selain wilayah yang diberikan kepada 10 ribu atau lebih jenius Yuan Tiamong, alam surga primordial lainnya ditempati oleh kekuatan alam dewa kuno dan alam dewa. Jika seseorang ingin memasuki alam surga purba, mereka harus memiliki tanda dari kekuatan tersebut. Han Suo Rilem Lord menempatkan King Yu ke dalam ruang di dalam tubuhnya dan kemudian berjalan menuju portal formasi susunan. Beri aku tokennya. Pakar yang menjaga portal mengulurkan tangannya dan meminta token Han Suo Rilem Lord. Kursi ini adalah bawahan yang mulia Su Fang. Saya tidak memiliki tandanya, kata penguasa alam Han Suo dengan bangga. Dalam perjalanan ke alam surga primordial, dia telah mengetahui dari alam dewa bahwa Su Fang telah menjadi seorang jenius di alam surgawi Yuan Tiamong. Kamu adalah bawahan Su Fang. Pakar itu melirik Han Suo Rilem Lord dan mencibir. Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada 8.000 orang yang berpura-pura menjadi bawahan yang mulia Su Fang, bahkan 10.000. Beberapa bahkan berpura-pura menjadi putranya. Jika bukan karena kekuatanmu yang luar biasa, aku akan langsung menekanmu. Minggir. Han Suo Rilem Lord terkejut dan tertegun, tapi dia tidak bisa memaksa masuk. Dia hanya bisa mundur ke samping dan mengeluarkan jimat rune untuk menghubungi Su Fang. Saat dia selesai menghubungi Su Fang, aura yang sangat kuat menyelimuti tubuh Han Suo Rilem Lord. Cahaya ilahi Han Suo Rilem Lord langsung berubah. Pakar Rilem Lord. Kamu adalah bawahan Su Fang. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Saat suara itu jatuh, seorang pria parubaya yang bermartabat muncul di depan penguasa alam Han Suo. Penguasa alam Han Suo gemetar saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, yang ini adalah penguasa alam Han Suo, bawahan yang mulia Su Fang. Tatapan pria parubaya yang bermartabat itu berubah tajam saat dia memandang Han Suo Rilem Lord. Segala sesuatu di dalam tubuh Han Suo Rilem Lord muncul di matanya. Ternyata pria parubaya yang bermartabat ini telah memahami kemampuan mata dewa yang dapat melihat menembus tubuh dewa dan artefak. Dia bisa dengan jelas melihat King Yu, Bai Ling, raja mayat hidup, dan orang-orang dari dunia luar yang disembunyikan oleh penguasa alam Han Suo di ruang artefaknya. Beraninya kamu diam-diam membawa goblin besar ke Yuan Tiamong. Kamu bahkan memiliki makhluk dewa yang telah bangkit. Kamu jelas-jelas adalah mata-mata yang dikirim oleh makhluk dewa yang telah bangkit. Pria parubaya yang bermartabat itu berteriak dengan keras. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyapu aura ilahi yang membuat penguasa alam Han Suo terbang. Kekuatan Han Suo Rilem Lord sangat luar biasa. Dia telah mencapai surga ke-8 dari alam dewa tertinggi. Dia pasti dianggap ahli alam semesta. Namun, di hadapan ahli Rilem Lord, Han Suo Rilem Lord seperti ayam lemah yang tidak bisa melawan sama sekali. Penguasa alam Han Suo memuntahkan setegup darah sambil berteriak, Tuanku, tolong hentikan. Yang ini memang bawahan yang mulia Su Fang. Dia akan segera datang. Saya menjaga tempat ini untuk mencegah Big Goblin, ras iblis, dan dewa yang telah bangkit menyelinap ke alam surga Hunyuan. Bahkan jika Anda adalah bawahan Su Fang, saya akan tetap menekan Anda. Saya juga akan melaporkan hal ini ke Eselon atas Yuan Tiamong dan menghukumnya. Pria Parubaya yang bermartabat itu berteriak dengan dominan saat dia meraih Han Suo Rilem Lord. Bisa. Sebuah lubang dibuka paksa di perut Han Suo Rilem Lord. Darah muncrat, dan bahkan istana surgawinya pun hancur. Rilem Lord of Agreed Rilem sebenarnya sangat lemah di depan ahli Rilem Lord. Serangan Pria Parubaya yang bermartabat ini juga sangat kejam. Dia melumpuhkan Rilem Lord dalam satu gerakan. Suara mendesing. King Yu ditarik keluar dari tubuh Han Suo Rilem Lord oleh Pria Parubaya yang bermartabat. Seiring dengan King Yu adalah dunia seluler. Itu adalah dunia seluler yang diambil Su Fang dari Ji Woo Ji. Su Fang telah memberikannya kepada Han Suo Rilem Lord sehingga dia bisa pergi ke dunia luar dan membawa keluarga, teman, dan bawahannya ke alam semesta. Saat dunia seluler ditarik keluar oleh Pria Parubaya yang bermartabat, dunia itu segera berubah menjadi benua fisik besar yang melayang di kehampaan. Ekspresi dingin muncul di mata Pria Parubaya yang bermartabat itu. Dia mengulurkan tangan dan menekan dunia seluler di udara. Kekuatan ahli Rilem Lord sangat menakutkan. Serangan kasual Pria Parubaya yang bermartabat itu segera meledak dengan aura menakutkan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ayah Su Fang, Su Yao Tian, keluarga Su, Li Hao Ji, penguasa lima racun, Li Zhe Ching, dan teman serta bawahan lainnya semuanya ada di dunia seluler. Keabadian dunia luar tidak dapat menahan belenggu dunia alam semesta. Dengan demikian, Han Suo Rilem Lord menciptakan lapisan formasi pertahanan di dunia seluler. Jika dunia seluler dipatahkan, belenggu alami alam semesta saja yang dapat membunuh mereka secara instan. Kamu mendekati kematian. King Yu meraung marah. Dia segera menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya dan berubah menjadi kun raksasa binatang ilahi, menghalangi dunia seluler di belakangnya. Kun raksasa itu panjangnya seratus ribu mil. Itu seperti ikan hitam besar yang membentang melintasi galaksi. Mengaum. Kun raksasa membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menelan langit dan bumi. Itu bertabrakan dengan serangan Pria Parubaya yang bermartabat. Tubuh King Yu yang sangat besar terguncang dan terjatuh. Dia menabrak dunia seluler, menghancurkan banyak batasannya. Namun, serangan Pria Parubaya bermartabat itu berhasil dinetralisir oleh King Yu. Iblis Peng yang baik, mampu menahan seranganku, kau sungguh luar biasa. Kebetulan saja aku kekurangan tunggangan. Mengapa kau tidak tunduk padaku dan aku akan mengampuni nyawamu? Mata Pria Parubaya yang bermartabat itu bersinar karena terkejut dan terkejut. Dia lalu berkata dengan dominan. Kamu pikir kamu siapa yang membuat raja ini tunduk? Bentuk kun Raksasa King Yu berkata dengan nada menghina, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Suara mendesing. Bai Ling terbang keluar dari dunia seluler dan berteriak dengan marah. Apa gunanya semua omong kosong ini? Bunuh saja bajingan ini. Bunuh aku. Setan bango kecil berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Pria Parubaya yang bermartabat itu terkekeh. Bagaimana alam surga hunyuan bisa membiarkan dua iblis kecil sepertimu bertindak begitu lancang? Lalu wajah Pria Parubaya yang bermartabat itu tiba-tiba menjadi gelap. Aura bintang yang menakjubkan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap. Langit berbintang muncul di atas King Yu, Bai Ling, dan dunia seluler. Bintang-bintang bersinar terang, memancarkan kekuatan bintang yang menakjubkan, membelenggu King Yu dan Bai Ling. Menekan. Suara Pria Parubaya yang bermartabat, penuh niat membunuh, datang dari langit berbintang. Bintang-bintang di langit tiba-tiba menjadi dingin dan mematikan. Bintang-bintang bergerak, sebuah tangan raksasa terkondensasi dari bintang-bintang, menutupi langit dan menutupi King Yu, Bai Ling, dan dunia seluler. Saat ini. Dengan ledakan keras, langit berbintang hancur dan semuanya kembali ke keadaan semula. Dua sosok melintas dan tiba di depan King Yu dan Bai Ling. Su Fang. King Yu dan Bai Ling sama-sama terkejut sekaligus gembira. Su Fang menganggup dan berkata, Saudara King Yu, saudari Bai, aku telah membuatmu menderita. Masuki dunia seluler terlebih dahulu dan biarkan aku membantumu melampiaskan amarahmu. Aku akan memberi pelajaran pada bajingan ini. Bai Ling berkata dengan marah lalu terbang ke dunia seluler. King Yu juga membuka mulutnya dan menyedot tuan domain Han Suo yang terluka ke dalam perutnya. Dia kemudian berubah menjadi bentuk manusia dan kembali ke dunia seluler. Kamu dari surga all-star. Su Fang memandang pria parubaya yang bermartabat itu, suaranya dingin dan tajam. 2218 Pria parubaya yang bermartabat menyapu Fan Ming dengan cahaya ilahi dan berkata, Anda adalah penjaga yang dikirim Yuan Tiangong ke Su Fang. Tugasmu adalah melindungi Su Fang, tapi kamu berani menyerangku. Apakah kamu tidak takut aku akan melaporkanmu ke Yuan Tiangong dan menghukumu? Fan Ming mengerutkan kening dan diam-diam mengirim pesan kepada Su Fang dengan Yuan spiritnya, Yang mulia Su Fang, ada masalah. Apa yang salah? Orang ini bernama Luo Changkong, seorang ahli klan Luo di dunia dewa kuno. Setelah pembangkit tenaga listrik kaisar menciptakan alam surga Hunyuan, Mereka mendirikan balai hukuman untuk mengelola alam surga Hunyuan. Orang ini adalah tetua dari Punishment Hall. Dia mengemukakan Yuan Tiangong. Jika Anda bertengkar dengannya, saya khawatir itu akan membawa banyak masalah bagi yang mulia. Su Fang menggunakan kemampuan penginderaannya dan memasuki dunia bergerak Yang disimpan di Istana Daol Langit dan Bumi. Ketika dia menemukan bahwa Su Yao Tian dan yang lainnya selamat dan sehat, Serta King Yu dan Bai Ling, Su Fang merasa lega. Namun, ketika dia melihat penguasa alam Han Suo, Dia menemukan bahwa Istana Ilahi miliknya telah hancur. Meskipun dia selamat, itu berarti dia akan menjadi cacat mulai sekarang Kecuali jika pembangkit tenaga listrik kaisar turun tangan secara pribadi. Hati Su Fang tiba-tiba melonjak dengan aura yang ganas. Luo Changkong Mata dingin Su Fang tertuju pada Luo Changkong Luo Changkong berkata dengan nada mendominasi, Su Fang, meskipun kamu adalah seorang jenius Yuan Tiamong, Kamu tidak dapat mengabaikan hukum alam surga Hunyuan. Tidak apa-apa jika Anda membawa goblin besar ke alam surga Hunyuan tanpa izin, Tetapi Anda bahkan berani menyembunyikan dewa yang telah dibangkitkan. Itu kejahatan yang serius. Su Fang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Kamu hanya membalas dendam padaku karena Saya mengalahkan Luo Singtian dalam pertempuran terbuka selama ujian masuk istana Yuan Tiamong, Tetapi Anda menggunakan kekuatan Anda untuk membalas kesalahan pribadi Dan hampir membunuh keluarga saya. Kejahatan apa yang harus Anda dakwakan? Luo Changkong mencibir dengan nada menghina, Jadi bagaimana jika aku membalas dendam padamu? Saya seorang tetua dari aulah hukuman alam surga Hunyuan. Siapa yang bisa menghukum saya? Meskipun Anda seorang jenius dari dojo batin Yuan Tiamong, Anda tidak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun. Jangan bilang kamu berani menghukumku. Anda memiliki kaisar master yang menghargai Anda, Tetapi klan Luo tempat saya berasal juga memiliki kaisar master. Luo Changkong benar. Sufang memiliki aura seorang jenius tertinggi Dan sangat dihargai oleh para penguasa kaisar rilem, Tetapi dia tidak memiliki dasar dan tidak ada kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Kali ini, Luo Changkong memanfaatkan situasi ini untuk menekan mereka. Bahkan jika kaisar rilem master mengetahuinya, Mereka tidak akan ikut campur. Di mata kaisar master, ini hanyalah masalah sepele. Jika seorang kaisar harus berurusan dengan masalah sepele seperti itu bagi Sufang, Maka nilai Sufang di mata seorang kaisar guru akan sangat berkurang. Fang Er Saat ini, Suyaotian meminjam kekuatan King Yu untuk menyampaikan pikirannya kepada Sufang. Ayah, Kill 11 Sufang telah membawa Suyaotian ke berbagai dunia, Tetapi bahkan sebelum mereka bertemu, mereka hampir dibunuh oleh Luo Changkong. Hal ini membuat Sufang merasa sangat bersalah, Dan niat membunuhnya terhadap Luo Changkong semakin meningkat. Suyaotian berkata, Ayah dan yang lainnya tidak terluka. Kekuatan dan pengaruh lawan terlalu kuat. Jika tiba waktunya untuk bertahan, kita harus bertahan. Ayah, masalah ini tidak dapat dibiarkan. Sufang menjawab, Jika aku tidak datang tepat waktu, Ayah akan berada dalam bahaya besar. Terlebih lagi, Orang ini melukai Frostmoon Rilem Lord. Saya harus memberinya penjelasan, Jika tidak, semua bawahan saya akan kecewa. Jika aku bertahan kali ini, Para klan dan pasukan dewa yang mengincarku dengan iri akan lebih mengincarku. Ayah, jangan khawatir, Fang R tahu apa yang harus dilakukan. Melihat Luo Changkong, Niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Sufang, Kamu melukai bawahanku dan mencoba membunuh keluarga ku. Aku, Sufang, Menjatuhkan hukuman mati padamu. Hanya denganmu. Luo Changkong mendengus. Ledakan. Gelombang aura ilahi dunia keluar dari tubuh Sufang, dan dengan cepat berubah menjadi dunia yang melampaui langit dan bumi. Menghadapi ahli Tuan Domain, Sufang tidak memiliki sedikitpun kecerobohan. Dia segera bergabung dengan dunianya dan melancarkan serangan terkuatnya. Penggabungan hukum surgawi. Aura ilahi Luo Changkong sedikit berubah, Tapi dia hanya sedikit terkejut dan tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Saat dia merasakan bahwa dunia yang diciptakan oleh Sufang seperti alam semesta yang memisahkan langit dan bumi, Ekspresi Luo Changkong berubah lagi. Matanya menunjukkan ekspresi serius. Pada saat itu, bayangan cahaya mengembun di atas kepala Sufang dan berubah menjadi avatar hukum surgawi Sufang. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Aula Pelatihan Alam Surgawi Yuan Tianlong. Anda hanyalah dewa tertinggi surga ke-8, namun Anda telah mencapai alam penggabungan hukum surgawi. Namun, Anda hanyalah dewa tertinggi, betapa besar ancamannya. Bisakah kamu berpose denganku? Saya adalah tetua balai hukuman surga Hunyuan. Anda telah melanggar hukum Yuan Tianlong dengan menyerang saya. Bahkan jika saya melukai Anda dengan parah, tidak ada yang akan menganggap saya bertanggung jawab. Mata Luo Changkong bersinar dengan niat membunuh saat dia melepaskan semburan aura bintang yang menembus dunia Sufang dan bergabung dengan hukum surgawi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi langit berbintang dan secara paksa membuka dunia Sufang. Jika basis budidaya Sufang cukup tinggi, dia dapat sepenuhnya mengisolasi Luo Changkong dari hukum surgawi dengan dunianya, membuatnya sulit untuk bergabung dengan hukum surgawi dan menggunakan kekuatan ilahi. Namun, Sufang hanya berada di alam keagungan ilahi saat ini, sedangkan Luo Changkong adalah penguasa wilayah di alam integrasi dao tingkat ke-8, dan dia berada di seluruh alam di atas Sufang. Jadi, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengisolasi Luo Changkong dari surga dao. Namun, dunia Sufang masih menimbulkan banyak pembatasan pada Luo Changkong. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatannya. Jika aku melukaimu dengan parah, aku pasti akan dikenali oleh Tuan Muda Singtian dan memasuki garis keturunan utama dari cabang samping. Sejak saat itu, aku akan menjadi tokoh penting di klan Luo. Luo Changkong mencibir dan mengarahkan jarinya ke langit berbintang. Bintang-bintang berjatuhan dari langit berbintang seperti air terjun dan dengan cepat berubah menjadi kalajengking sepanjang seribu kaki, yang menerkam Sufang. Pada saat ini, avatar hukum surgawi Sufang akhirnya meletus. Sufang mengupas total tiga roh matahari. Dua roh matahari dengan cepat bergabung menjadi dua buah di cabang pohon avatar, sementara roh matahari lainnya bergabung menjadi buah hitam dan putih terbesar di puncak pohon. Salah satu buahnya berubah menjadi dewa setinggi 30 meter yang mengenakan baju besi perunggu. Dia memegang tombak di tangannya dan menunggangi kuda perang yang juga mengenakan baju besi perunggu. Dia sangat menakjubkan dan memancarkan aura yang ganas dan tajam. Dia seperti seorang jenderal yang siap menyerang dan menerobos garis musuh. Yang abadi mengarahkan tombak panjang di tangannya, dan kuda perang itu berlari keluar. Aura menakutkan yang tak terkalahkan dan menembus langit, ditambah dengan kekuatan ilahi dunia Sufang, menerkam kalajengking raksasa yang dibentuk oleh kekuatan supernatural Luocangkong. Ledakan, ledakan. Yang abadi bertabrakan dengan kalajengking. Armor di tubuhnya mengeluarkan suara retak, tapi dia terus berlari ke depan. Dia tidak bisa dihentikan. Dia membuat lubang besar di tubuh kalajengking yang besar dan hampir membelahnya menjadi dua bagian. Saat itulah dia menghabiskan kekuatannya dan menghilang. Buah lainnya digabungkan dengan roh matahari. Ada kilatan air, dan dengan ledakan, gelombang besar melonjak dan bergulung menuju Luocangkong. Gelombang besar melonjak ke langit, menunjukkan keagungan dan luasnya dao air yang agung. Ditambah dengan kekuatan ilahi dunia milik Sufang, ia meletus dengan kekuatan mengerikan yang dapat menelan langit dan bumi. Bentuk Dharma dunia dapat menggunakan dao besar yang berbeda, dan ia memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun baru saja bergabung dengan dao besar. Sufang, kamu sungguh luar biasa. Luocangkong sepenuhnya menyingkirkan rasa jijik di hatinya dan melawan Sufang dengan seluruh kekuatannya. Dia menunjuk ke langit berbintang lagi. Seluruh langit berbintang tiba-tiba meletus dengan cahaya bintang yang menyilaukan, mengembun menjadi layar cahaya. Itu seperti bimasakti yang jatuh dari langit, menghalangi serangan Sufang. Gemuruh. Suara gemuruh keras yang mengguncang langit terdengar. Luocangkong layak menjadi tuan domain. Kekuatan supernatural yang dia gunakan dikombinasikan dengan dao agung dengan mudah memblokir serangan Sufang. Sufang tidak berniat mengalahkan tuan domain hanya dengan dua serangan dari bentuk pohon Dharma. Kedua serangan ini hanyalah persiapan untuk serangan terkuat pohon dunia. Sinar roh matahari menyatu dengan buah hitam putih di puncak pohon. Pola yin yang hitam dan putih yang besar muncul. Kekuatan ilahi yin yang yang dapat membuka langit dan bumi serta menghancurkan segala sesuatu tiba-tiba meletus dan menyapu Luocangkong. Cek! 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 Kemanapun pola yin yang pergi, layar cahaya berbintang yang dibentuk oleh kekuatan supernatural Luocangkong segera runtuh. Langit berbintang terkoyak dan hancur. Ekspresi Luocangkong berubah. Dia buru-buru melakukan pertahanan, dan sungai bintang berputar di sekelilingnya. Ledakan! Pola yin yang menghancurkan sungai bintang menjadi berkeping-keping, tetapi kekuatan pola yin yang juga telah habis sepenuhnya. Luocangkong terhuyung, dan darah mengalir keluar dari lubangnya. Saat ini, tubuh asli Sufang telah berubah menjadi raksasa. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan telapak tangan emas, dengan kejam mengenai tubuh Dewa Luocangkong. Dia memang seorang tuan domain. Setelah terkena telapak tangan Dewa Kekuatan Sufang, tubuh Dewa Luocangkong hanya hancur dan dia terluka ringan. Siapa yang tahu? Fan Ming tiba-tiba menyerang dari belakang. Dia mengaktifkan artefak ilahi seukuran gunung. Itu berubah menjadi gunung raksasa yang jatuh dari langit dan mendarat di tubuh Luocangkong. Dampaknya membuatnya terbang seperti layang-layang yang talinya terpotong. Lengan kanan Sufang tiba-tiba melebar. Dia mengulurkan tangan dan meraih Luocangkong. Cahaya kemasan bersinar di telapak tangannya, dan daging serta tulang Luocangkong hancur. Dia menjerit. Sufang, hentikan! Saat Sufang hendak membunuh Luocangkong, raungan marah terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari penghalang dunia di dunia surga Hunyuan. Persepsi kesempurnaan besar Sufang menyapu lelaki tua itu. Dia merasakan aura lelaki tua itu kosong. Dia adalah seorang overgod. Terlebih lagi, aura lelaki tua itu mirip dengan Di Yuan. Dia jelas seorang ahli dari rakyat kekaisaran. Penguasa istana ada di sini. Sufang, mari kita lihat betapa arogannya dirimu. Luocangkong tampaknya telah memahami sedotan yang menyelamatkan nyawa. Dia mencibir dengan bangga. Yuan Tiangong telah mendirikan balai hukuman untuk mengelola seluruh dunia surga Hunyuan. Orang tua berjubah putih itu adalah penguasa istana dari Aula Hukuman, yang setara dengan penguasa alam surga Hunyuan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seratus ahli lainnya datang melalui barisan. Ada ahli dari balai hukuman dunia surga Hunyuan, dan ada juga penghukum surga dari Yuan Tiangong. Orang tua berjubah putih itu dengan dingin berteriak, Sufang, segera lepaskan Luocangkong. Jika tidak, saya akan melaporkan ini ke eselon atas Yuan Tiangong dan menghukummu dengan berat. 2219 Luocangkong telah berada di bawah kendali Sufang. Sekarang dia memiliki pendukung yang kuat, dia segera menjadi sombong dan dengan lantang menceritakan apa yang telah terjadi. Tentu saja, Luocangkong berkata bahwa dia menegakkan hukum secara tidak memihak dengan menghentikan para ahli yang telah dibangkitkan memasuki alam surga Hunyuan. Di sisi lain, Sufang mengandalkan identitasnya sebagai dojo alam surgawi Yuan Tiangong untuk bertindak arogan dan menindas tetua balai hukuman. Tetua berjubah putih itu terkejut saat mendengar bahwa Sufang telah mengalahkan Luocangkong. Dia segera mendemus dan berkata, Sufang, apakah itu benar? Sufang mencibir dan berkata, Apakah Anda percaya kata-katanya, tuanku? Penatua berjubah putih itu berteriak, Tidak peduli apa kebenarannya, Biarkan Luocangkong pergi dulu dan kemudian ikuti saya ke olah hukuman. Saya secara alami akan menanganinya dengan tidak memihak. Sufang, kenapa kamu tidak melepaskannya? Mata Luocangkong menunjukkan ekspresi puas diri. Ketika mereka tiba di Punishment Hall, Apa yang bisa Sufang lakukan padanya? Sufang tidak bergerak dan bertanya pada sesepuh berjubah putih itu, Tuanku, bagaimana Anda akan menghadapinya dengan tidak memihak? Penatua berjubah putih mengangkat alis putihnya. Kamu berani menanyaiku? Saya tidak berani. Saya hanya tahu jika seseorang memukul Sufang, Saya akan membalas sepuluh pukulan. Luocangkong menghancurkan istana spiritual bawahanku, Jadi aku, Sufang, akan membalas mata. Tuanku tidak perlu menghadapinya dengan tidak memihak. Sufang mengeluarkan suara dentang. Tetua berjubah putih itu berteriak dengan marah, Sufang, beraninya kamu menentang perintahku. Bahkan jika kamu adalah seorang jenius dojo alam surgawi Yuan Tiangong, Bahkan Kaisar Sang Kiyu pun tidak dapat melindungimu Jika kamu menyakiti tetua balai hukuman. Luocangkong kaget dan marah. Saya adalah tetua balai hukuman dan anggota klan Luo. Jika Anda menyakiti saya, Yuan Tiangong tidak akan melepaskan Anda. Klan Luo juga tidak akan melepaskan Anda. Fan Ming juga kaget. Yang mulia Sufang, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya. Luocangkong menyakiti bawahanku dan mengancam nyawa keluargaku. Dia harus menanggung akibatnya. Adapun hukuman apa yang akan saya terima, Saya secara alami akan menanggung konsekuensinya. Sufang berteriak dengan sikap mendominasi. Gelombang energi yindan yang menyembur keluar dari telapak tangannya dan menghancurkan tempat tinggal spiritual Luocangkong. Sufang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Ah! Luocangkong menjerit dan pingsan. Sufang, kamu berani membunuh tetua balai hukuman di hadapanku. Tunggu saja hukuman Yuan Tiangong. Orang tua berjubah putih melihat pemandangan ini dengan dingin dan tidak berniat membantu. Entah kenapa dia mendengus dan melewati barisan. Fan Ming menghela nafas. Yang mulia Sufang, kali ini Anda telah menimbulkan masalah besar. Klan Yuan Tiangong dan klan Luopasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Meskipun aku tidak ingin mendapat masalah, karena masalah telah menimpaku, aku, Sufang, tidak akan mundur. Sufang dengan santai melemparkan Luocangkong ke seorang ahli di samping pintu susunan dan kemudian memasuki surga hunyuan bersama Fan Ming. Setelah Sufang pergi untuk waktu yang lama, terdengar ledakan seruan kaget di depan pintu barisan. Sufang memiliki kekuatan untuk mengalahkan seorang penguasa area. Meskipun dia mendapat bantuan dari para pengawalnya dan penatua Luoceroboh, sungguh menakjubkan bahwa dia bisa mengalahkan seorang penguasa area ketika dia hanya berada di alam hirarki. Dia benar-benar melumpuhkan seorang penguasa area untuk bawahannya. Aku tidak menyangka dia begitu kejam. Sebaiknya jangan memprovokasi orang seperti itu. Meskipun kekuatan Sufang tidak buruk, dia pemarah. Dia sebenarnya melumpuhkan Luocangkong sebagai bawahannya. Ini setara dengan menantang martabat Yuan Tiangong. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi ini. Dia melumpuhkan seorang penguasa area untuk bawahannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini setia dan saleh. Bukankah menjadi berkah untuk menjadi bawahannya? Di sekitar portal formasi susunan, ada banyak dewa yang bersiap memasuki alam surga Hunyuan. Semuanya berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa mengatakan bahwa Sufang sombong dan lalim, sementara yang lain mengagumi Sufang. Ada juga banyak guru yang datang ke alam surga Hunyuan untuk mencari perlindungan dengan kekuatan besar. Sufang kembali ke sembilan alam kubah hijau dan segera memisahkan roh matahari dan memasuki dunia seluler. Di dalam istana di dunia seluler, terdapat lapisan susunan pelindung yang diciptakan oleh penguasa alam Han Suo. Suyaotian, keluarga Su, penguasa lima racun, dan yang lainnya semuanya ditempatkan di ruang dalam susunan. Ayah. Melihat Suyaotian, Sufang segera maju dan berlutut. Fang Er. Suyaotian juga sangat terkejut. Air mata panas mengalir di wajahnya. Kemudian, Sufang pergi mengunjungi Suan Yintian. Ketika Suan Yintian mengetahui bahwa Suan Sin telah menjadi seorang jenius yang dikembangkan dengan hati-hati oleh klan kuno Phoenix Ilahi, dia secara alami sangat gembira. Hati Sufang dipenuhi kehangatan. Tatapannya menyapu seluruh keluarga, teman, dan bawahannya. Tuan, aku sangat merindukanmu. Biksu Sangde berteriak dan berlutut di depan Sufang. Dia hampir memeluk kaki Sufang. Sufang tersenyum dan berkata, Biksu, mengapa kamu mencoba menyenangkanku seperti ini? Apakah kamu melakukan kesalahan di dunia hebat? Apakah kamu mencoba menyenangkanku untuk menghindari hukuman? Bai Ling mendengus dan berkata, Beku ini tidak jujur. Saya baru mengetahui ketika saya pergi ke dunia besar bahwa dia diam-diam membesarkan lebih dari 100 rekan Dao dan sekelompok besar Biksu muda. Semua orang tertawa. Wajah berminyak Biksu itu memerah dalam sekejap. Sufang berkata dengan dingin, Biksu, kamu dulu suka minum anggur dan makan daging, lalu menipu orang. Aku tidak menyangka kamu begitu bejat. Sepertinya aku perlu menyegel benda merepotkan itu di tubuhmu, atau potong saja hentikan, jangan sampai kamu datang ke dunia ilahi dan melahirkan sekelompok Biksu muda. Aku tidak mampu membesarkan mereka. Biksu itu sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya sepucat kertas, membuat semua orang kembali tertawa. Li Hauji tiba-tiba berkata dengan ketidakpuasan, Saudara Su, kamu benar-benar tidak setia. Sufang terkejut. Semua orang memandang Li Hauji. Li Hauji berkata, Hanya dalam 200 ribu tahun, kamu benar-benar telah membuat namamu terkenal di dunia besar. Kamu bahkan dapat menekan tuan domain yang kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, bagaimana kami dapat mengejar Anda? Kaisar Vermilion juga mengalami depresi dan tidak berdaya. Di dunia hebat, Raja Bulu Hijau hanya sedikit lebih kuat dariku. Sekarang, dia seratus kali lebih kuat dariku. Jika saya mengetahuinya, saya akan mengikuti guru ke dunia ilahi, apapun yang terjadi. Semua orang tertawa. Sufang kemudian memandang Xiao Meier, Lan Hai Cheng, dan Zhang Ruoyun. Selain Xiao Meier, ada tiruan Sufang yang menemaninya. Keduanya memiliki ekspresi yang sangat intim, tetapi Xiao Meier hanya memberikan senyuman sopan pada tubuh asli Sufang, menyebabkan Sufang menjadi bahagia sekaligus tertekan. Ada juga Zhang Ruoyun, yang memandang Sufang dengan kekaguman yang tersembunyi di kedalaman matanya. Sufang melihatnya dan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Setelah berbicara dengan Suyaotian dan yang lainnya, Sufang mengeluarkan buah dao yang sangat sunyi, ketuhanan dalam jumlah besar, dan sumber daya dunia ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Dia memberikannya kepada Suyaotian, Suanyintian, Li Haoji, dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk segera mencapai alam demigod dan kemudian bergabung dengan ketuhanan untuk maju ke alam ilahi. Sufang tidak memiliki banyak buah grit desolate dao, dan semuanya diperoleh dari reruntuhan grit desolate. Namun, dengan kekayaannya saat ini, tidak sulit baginya untuk membeli buah grit desolate dao dan ketuhanan bermutu tinggi melalui kamar dagang tongbao. Hanya masalah waktu sebelum dia mengangkat keluarga, teman, dan bawahannya ke alam dewa. Namun, selain Li Haoji, penguasa lima racun, Zhang Ruoyun, kaisar Vermilion, dan goblin besar, yang lainnya tidak akan memiliki prestasi tinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh pil dan benda spiritual. Kali ini, dia membawa lebih dari satu juta orang dari dunia besar ke dunia ilahi. Sufang tentu saja harus memikirkan cara untuk mengangkat mereka semua ke alam dewa. Paling tidak, mereka harus memiliki kemampuan dasar untuk bertahan hidup di dunia hebat. Frost Suorilem Lord terluka parah, dan Divine Palace miliknya telah dihancurkan oleh Luo Changkong. Dia ditempatkan di sebuah istana di dunia seluler oleh King Yu untuk memulihkan diri. Yuan Shen milik Sufang terbang, Frost Suorilem Lord. Frost Suorilem Lord memasang ekspresi bersyukur di wajahnya. Dia mengabaikan luka-lukanya dan berlutut di depan Sufang, terima kasih banyak, Guru, karena telah mencari keadilan untuk hal ini. Untuk hal ini, Guru tidak ragu-ragu untuk melanggar hukum Yuan Tiangong dan menyinggung klan Luo. Bagaimana mungkin yang ini? Sufang menyela kata-kata penguasa alam embun beku, Kali ini, kamu datang ke dunia besar untuk menjemput ayah, keluarga, dan teman-temanku. Untuk melindungi mereka, Anda terluka. Jika saya tidak membela Anda, bagaimana saya bisa meyakinkan orang lain di masa depan? Penguasa alam embun beku Frost sangat tersentuh. Dibandingkan dengan Tuan Muda Wen Tian, yang merupakan pengikut Tuan Muda Frost Suo, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Jangan khawatir, aku akan mengasuput Ramu dengan hati-hati. Istirahatlah dengan tenang dan pulihkan diri. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan meminta Master Kaisar Rilem untuk memperbaiki Istana Ilahi Anda. Janji Sufang membuat Frost Suo Rilem Lord sangat berterima kasih. Saat Sufang sedang berbicara dengan keluarga dan teman-temannya, suara Yuan Shen dari Mo Tianong terdengar olehnya. Sufang, kamu telah menimbulkan cukup banyak masalah kali ini. Klan Luo adalah klan dewa kuno dari dunia dewa kuno, kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada bahasa San Sekerta. Ada juga olah hukuman Surga Hunyuan, yang dikendalikan oleh cabang sampingan dari rakyat Kekaisaran. Kali ini, kamu telah menyinggung dua kekuatan besar sekaligus. Sufang menjawab, saya juga terpaksa melakukannya. Jika ada konsekuensinya, saya akan menanggungnya sendiri. Masalah ini bukan masalah kecil. Saya mendengar bahwa Eselon atas dari olah hukuman Surga Hunyuan dan klan Luo telah mengajukan banding ke Yuan Tianong dan bersiap untuk mencabut kualifikasi Anda sebagai seorang jenius Yuan Tianong. Cabut kualifikasiku, olah hukuman Surga Hunyuan dan klan Luo memiliki kekuatan seperti itu. Mencabut kualifikasi Anda secara alami tidak mungkin, tetapi pasti akan ada hukuman. Anda harus bersiap. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Mo. Segera setelah itu, Nyonya Luo dan Seng Wuji juga menanyakan keseluruhan cerita dan menghibur Sufang. Nona Luo tidak mengkhawatirkan Sufang, tetapi Seng Wuji khawatir. Suansin juga menghubungi Sufang melalui Vermillion Bird Mirror. Ketika dia mengetahui bahwa Suan Yintian telah datang dari dunia besar ke surga Hunyuan, dia sangat gembira. Dia segera pergi dari perkemahan klan kuno Phoenix Suci ke dunia sembilan Kuba Azure untuk bertemu dengan Suan Yintian, Su Yautian, dan yang lainnya. 15 hari kemudian, Sufang, cepat datang ke olah hukuman. Yuan Shen milik Yuan Shen terbang. Itu adalah ahli dari Yuan Tianong yang memintanya datang untuk rapat. Raja ini adalah Xiao Wan Ting, yang bertanggung jawab atas divisi hukuman Yuan Tianong, kata lelaki tua yang bermartabat itu. Suara nyaringnya dipenuhi dengan suara guntur dan kekuatan aneh. Seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan adalah hukum besi dao surgawi yang tidak dapat dilanggar. Tekanan mengerikan menyelimuti Sufang, yang berisi kehendak dao surgawi. Jika dia melawan, dia akan dibunuh di tempat. Sufang merasa seperti disambar petir. Tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan dia jatuh ke tanah tanpa sadar. Orang tua berjubah putih dan banyak tetua hukuman dari Balai Hukuman Alam Surga Hunyuan mencibir dan memandang Sufang dengan mata puas. Sufang, kamu membawa dewa yang telah bangkit ke Alam Surga Hunyuan tanpa izin dan melukai serius penatua Luo Changkong dari Balai Hukuman Alam Surga Hunyuan. Raja ini dengan ini mengumumkan hukuman berikut. Pertama, kualifikasi Anda untuk memasuki dojo Tiamong Yuan Surgawi akan dicabut. Anda akan diturunkan ke alam bumi, dan semua status serta sumber daya yang dinikmati oleh para jenius dojo Alam Surgawi akan diambil. Xiao Wanting mengulurkan tangan dan mengeluarkan token Yuan Tiamong dari tubuh Sufang dan membubuhkannya dengan segel. Kedua, kamu akan melindungi Fan Ming dan mengusirnya dari Yuan Tiamong. Ketiga, kamu akan membunuh dewa kebangkitan yang dibawa Sufang ke Alam Surga Hunyuan. Xiao Wanting meraih udara dan dewa yang telah bangkit muncul di aula. Itu adalah si Jun. Kekuatan Yang Mulia Kaisar begitu menakjubkan sehingga dia bisa langsung menarik si Jun keluar dari dunia bergerak tanpa perlawanan apapun. Petir menyambar di mata Xiao Wanting dan dia hendak membunuh si Jun. Sufang da berteriak, Yang Mulia Kaisar, mohon tunggu. Kamu berani untuk tidak patuh. Xiao ingin mendengus dingin. Dengan raungan yang menggelegar, kaki Sufang langsung menjadi abu di bawah lututnya. Saya tidak berani membangkang, tapi saya menolak menerima hukuman dari Yuan Tiamong, kata Sufang dengan gigi terkatuk. Bagi Sufang, mudah baginya untuk memulihkan tubuh dewanya dari cedera. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengonsumsi sedikit kidarah. Namun, di bawah tekanan Yang Mulia Kaisar, Sufang tidak dapat menggunakan kidarahnya untuk pulih. Dia hanya bisa menopang dirinya dengan tangan di tanah, terlihat sangat malu. Xiao Wanting berkata dengan dingin, Apa yang ingin kamu katakan? Sufang berkata, Bawahanku hanyalah dewa yang mengembangkan dao kematian, mereka bukan ahli kebangkitan. Terlebih lagi, orang ini ahli dalam gren dao kematian. Saya telah menaklukkannya justru demi mencari cara untuk menghadapi para ahli yang dibangkitkan. Tidak ada tujuan lain. Xiao ingin mengangkat alisnya, dia bisa melihat sekilas bahwa raja mayat hidup memang berbeda dari dewa yang bangkit. Ada aura mematikan yang langka di tubuh orang ini, dan ada juga sedikit aura dewa jahat. Jelas, dia mendapatkannya dengan mengorbankan nyawanya, yang tidak berbeda dengan menghidupkan kembali pembangkit tenaga listrik. Terlebih lagi, karena Yuan Tiamong telah mengambil keputusan, bagaimana kita bisa mengubahnya? Xiao wanting mendengus dan menjentikan lengan bajunya. Gelombang kekuatan ilahi keluar dari tubuh raja mati. Raja mayat hidup langsung berubah menjadi kepulan asap hijau dan menghilang tanpa jejak. Sufang mengepalkan tangannya rat-rat, hatinya terbakar amarah. Raja mayat hidup adalah teman baik kaisar besar musim semi kuning ketika dia masih hidup. Setelah dia ditundukkan oleh Sufang, dia diasu dengan hati-hati oleh Sufang dari dunia besar hingga dunia segudang. Namun kini, dia dibunuh oleh Xiao wanting dengan lambayan tangannya. Bagaimana mungkin Sufang tidak marah? Pergilah! Jika kamu berani meremehkan Yuan Tiamong lagi, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Xiao wanting melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan menyapu Sufang keluar dari aulah utama. Engah! Sufang diselimuti oleh kekuatan ilahi Xiao wanting dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia terjatuh dengan keras di alun-alun di luar punishment hall. Bukankah itu Sufang? Bagaimana dia bisa kehilangan kakinya? Banyak makhluk abadi di alun-alun terkejut saat melihat pemandangan ini. Sufang, bukankah kamu sangat mengesankan selama ujian masuk? Mengapa kamu terlihat seperti anjing mati sekarang? Luo Singtian, Yiloyang, dan sekelompok besar jenius dari dunia dewa kuno terbang mendekat dan menatap Sufang dari langit. Mereka semua tertawa sembarangan. Astaga! Astaga! Darah melonjak dari luka Sufang dan dengan cepat membentuk sepasang kaki baru. Sufang menutup telinga terhadap ejekan dan pelecehan yang kasar. Dia menoleh dan melihat ke punishment hall yang suram. Matanya yang dalam memancarkan bekas rasa dingin, lalu dia terbang ke langit. Sufang, sekarang kamu harus memahami betapa menggelikannya bakat, keberuntungan, dan kekuatanmu dihadapan kekuatan absolut, bukan? Suara sombong Luo Singtian terdengar. Sufang terbang ke kejauhan. Suara dominan Luo Singtian terdengar lagi. Huh, setelah menyinggung perasaanku, meskipun kekuatanmu luar biasa, kamu tidak dapat melindungi identitasmu. Kali ini, aku akan mengantarmu keluar dari dojo alam surgawi terlebih dahulu. Lain kali, aku akan mengambil kepalamu. Apakah begitu? Sufang menghentikan langkahnya. Melihat Luo Singtian, Sufang berkata dengan suara penuh niat membunuh. Aku, Sufang, akan mengingat dendam hari ini. Aku akan membalasmu sepuluh kali lipat di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, sosok Sufang melintas dan menghilang tanpa jejak. Kembali ke alam sembilan kubah biru. Sufang duduk bersila di kedalaman barisan istana. Raja Pelangi Emas berbicara dari dunia batinnya, apakah kamu menyesal telah melumpuhkan pembangkit tenaga listrik penguasa domain klan Luo? Sufang mendengus, menyesal. Jika saya harus melakukannya lagi, saya mungkin akan menjadi lebih kejam. Selama mereka berani menghubungi keluarga dan teman-temanku, aku, Sufang, pasti akan memotong cakar mereka. Nak, kepribadianmu mirip denganku. Sayang sekali kamu tidak menganggapku sebagai tuanmu. Sekarang Anda harus memahami seperti apa klan dewa kuno itu, bukan? Itu karena aku tidak cukup kuat. Bakatku bukanlah apa-apa, tapi itu jauh dari cukup untuk menghalangi klan dewa kuno dan kekuatan super itu. Itu juga karena kamu memamerkan kemampuanmu selama ujian masuk istana. Meskipun kamu menarik perhatian pusat kekuatan kaisar, kamu juga menarik kecemburuan banyak klan dewa kuno dan kekuatan super. Jatuh dari dojo alam surgawi ke dojo alam bumi bukanlah apa-apa. Saya dapat menggunakan kekuatan saya untuk mengambil kembali semua milik saya. Aku tidak bisa melindungi kaisar mati kali ini, tapi suatu hari, aku pasti akan mengubur pembangkit tenaga listrik over god klan Luo bersamanya. Pada saat ini, Untayan roh primordial Dewi Luo tiba, Su Fang, kamu baik-baik saja. Su Fang tersenyum tipis, ini hanya sedikit penghinaan. Ini bukan masalah besar. Luo Singtian melompat keluar setelah Fan Su meninggal. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Suara dingin Dewi Luo dipenuhi aura tajam. Mo Tiamong dan Seng Wu Ji juga menghubungi Su Fang satu demi satu. Su Fang mengetahui dari mereka bahwa keputusan petinggi Yuan Tiamong adalah hasil argumen Kaisar Sang Kiyu dan Kaisar Yidao. Pembangkit tenaga Kaisar Klan Dewa Api juga bertarung demi Su Fang. Kalau tidak, hukumannya tidak akan ringan. Alasan utamanya bukanlah karena Su Fang telah melumpuhkan pusat kekuatan penguasa domain Klan Luo, namun karena tindakan Su Fang merupakan tantangan bagi Klan Dewa Kuno dan negara adidaya Yuan Tiamong. Yuan Tiamong ingin menggunakan metode ini untuk mengendalikan Su Fang dengan tegas. Seolah-olah mereka sedang menjinakkannya. Hanya seorang jenius yang taat yang layak diasuh oleh Yuan Tiamong. Sun Ki dan para jenius lainnya yang pernah bertarung bersama Su Fang di alam ilahi Pan Hang semuanya menghibur Su Fang. Su Fang memanggil Fan Ming. Karena dia telah membantu Su Fang, dia juga dihukum dan dikeluarkan dari Yuan Tiamong. Su Fang berkata dengan tegas, kamu telah dihukum karena aku, jadi tentu saja aku tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Tinggallah di surga Hunyuan untuk saat ini dan lindungi keluarga dan teman-temanku. Suatu hari, aku akan membawamu kembali kepada Yuan Tiamong secara terbuka. Fan Ming menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, terima kasih, Yang Mulia Su Fang. Hari berikutnya, Su Fang menerima berita itu. Luo Sing Tian mengadakan pertemuan dengan banyak orang jenius kemarin untuk merayakan hukuman Su Fang. Siapa sangka Dewi Luo akan terang-terangan menerobos masuk ke dalam pertemuan itu dan membelenggu Luo Sing Tian, lalu memotong seluruh anggota badan, telinga, dan hidungnya. Luo Sing Tian dapat dengan mudah pulih dari cedera tersebut. Namun bagi Luo Sing Tian, itu merupakan penghinaan besar. Bahkan seluruh klan Luo ditampar wajahnya. Semua orang takut dengan metode kejam Dewi Luo. Yang aneh adalah klan Luo tidak mengatakan apapun setelah kejadian itu. Bahkan Luo Sing Tian tidak mengatakan apapun. Asal-usul dan latar belakang Holy Maiden Luo membuat semua orang terkejut. Di belakangnya berdiri eksistensi kuat yang bisa menekan klan Luo. Bahkan Istana Surgawi Primordius hanya bisa menutup mata terhadap hal ini. Kiel 11 Ketika Su Fang mendengar berita itu, dia terkejut. Dia langsung menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Sepertinya reputasi ku yang mengandalkan wanita untuk mencari nafkah akan terkonfirmasi. Suan Xin dan Suan Yin Tian bersatu kembali selama beberapa tahun sebelum dia dipanggil kembali oleh klan Phoenix Su Chi. Jelas sekali, mereka tidak ingin dia terlalu dekat dengan Su Fang. Setelah Yuan Tianlong memasuki istana untuk ujian, klan Phoenix Ilahi awalnya ingin membiarkan Su Fang dan Suan Xin menikah dengan klan Phoenix Ilahi dan melepaskan gagasan untuk membiarkan Su Fang menikah dengan klan Phoenix Ilahi. Setelah kejadian ini, klan Phoenix Ilahi mulai goyah. Masalah antara Su Fang dan Suan Xin untuk sementara ditunda. 200 tahun berlalu. Kamar dagang Tong Bao mengadakan lelang untuk melelang sejumlah besar tempat untuk memasuki Yuan Tianlong. 700 ribu tempat Su Fang ditukar dengan pendapatan yang sangat besar. Dia menghitungnya dengan cermat. Nilai lelang ini hampir cukup untuk membeli kawasan bintang. Jelas sekali betapa berharganya tempat untuk memasuki Yuan Tianlong. Kekayaan Su Fang tiba-tiba meroket. Di seluruh alam semesta, dia bisa dianggap sebagai taipan lokal. Namun, apa yang dia peroleh dari pelelangan itu adalah Tong Bao di Fein Jade. Tidak ada gunanya membawanya ke Yuan Tianlong. Oleh karena itu, Su Fang menggunakan sebagian besarnya untuk membeli berbagai sumber daya dan menyerahkannya kepada Su Yun Kong untuk diamankan. Waktu untuk memasuki Yuan Tianlong semakin dekat. Su Fang mulai menenangkan banyak bawahannya. Su Fang awalnya memiliki wilayah dunia yang besar. Selain itu, Dewi Luo juga memberinya wilayahnya. Oleh karena itu, dia memiliki total dua dunia besar, yang merupakan lokasi terbaik di dekat pintu masuk Yuan Tianlong. Kali ini, dia dihukum oleh Yuan Tianlong dan diturunkan menjadi dojo jenius alam bumi. Wilayahnya hanya sebesar dunia kecil. Su Fang melelang wilayahnya dengan imbalan sumber daya dalam jumlah besar. Pada hari ini, Su Fang dan banyak ahli dari Blue Dome Starfield tiba di tempat kosong di mana wilayah itu berada. Di wilayah tersebut, penguasa Domein Kuba Biru menggunakan harta karun natal miliknya, alam sembilan Kuba Biru, untuk menciptakan dunia yang besar. Itu dibagi menjadi sembilan tingkat dan sangat mirip dengan alam ilahi Kuba Biru. Su Fang memilih dua dojo besar di tingkat ke-sembilan. Dia meminta penguasa Domein Kuba Biru untuk secara pribadi merenovasi salah satu dojo untuk ditinggali Su Yao Tian dan keluarga, teman, dan bawahannya. Mereka bahkan bukan dewa. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup di Yuan Tianlong. Terima kasih telah menonton!